Setelah memastikan bahwa dirinya tidak terpengaruh, Mauji kembali mengeluarkan Half Moon Weighted Halbert miliknya. Kali ini, ia menggunakan seni sakralnya, Winding River. Bimas takti yang cemerlang jatuh dari kehampaan, langsung menggambar garis pada gerbang Ripling Array. Kaca, sebuah retakan kecil muncul di gerbang susunan yang beriak. Di kejauhan, Kun Yun hampir melompat ke girangan. Dia menduga bahwa daofana Mauji seharusnya tidak dibatasi oleh hukum di sini. Namun, tebakan hanyalah tebakan. Sekarang setelah dia melihat sendiri Mauji menyerang gerbang formasi ke tanah peristirahatan dewa tanpa terpengaruh, kegembiraan di hatinya tak terbayangkan. Pada saat ini, dia akhirnya merasa bahwa 500 urat spiritual dewanya sepadan. Sungai berliku itu efektif. Tombak berbobot setengah bulan milik Mauji terus menciptakan sungai perak demi sungai perak. Dalam waktu singkat, tampaknya ada banyak sekali kembang api perak di depan gerbang susunan. Setiap kali kembang api perak ini mendarat, mereka akan menciptakan bunga-bunga yang indah. Mauji juga menemukan bahwa jika dia tidak meningkatkan kecepatan serangannya, retakan yang dia buat akan menghilang dengan sangat cepat. Setelah puluhan serangan, retakan itu sudah cukup besar untuk dilewati seseorang. Mauji tidak ragu-ragu saat dia langsung melewati celah itu. Di kejauhan, Kun Yun masih terkagum-kagum dengan betapa kuatnya keinginan spiritual Mauji dan bagaimana seni sakralnya tidak terpengaruh sama sekali. Namun, ketika dia melihat bahwa Mauji benar-benar masuk tanpa izinnya, bagaimana mungkin dia peduli dengan hal lain. Sosoknya berubah menjadi garis lurus saat dia menyerbu melalui celah itu. Hampir pada saat yang sama ketika Kun Yun menyerbu melalui celah itu, gerbang susunan itu tertutup sekali lagi. Kaka Wuji, kamu benar-benar tidak murah hati. Jika aku tidak melihat kesempatan itu, aku pasti sudah dikurung di luar sekarang. Kun Yun sangat tidak puas dengan tindakan Mauji. Mauji melirik Kun Yun dan berkata dengan acu-ta'acu, jika kamu bahkan tidak memiliki sedikitpun kecerdasan ini, maka aku tidak akan mau bekerja sama denganmu. Kun Yun terdiam. Dia hanya bisa memimpin jalan. Mauji tidak peduli dengan Kun Yun. Kenyataannya, saat dia memasuki gerbang formasi, dia merasa tekanan di sekitarnya telah menghilang tanpa jejak. Hukum di sini tampak sedikit aneh. Namun, energi unsur yang padat di sini jelas sangat cocok untuk kultivasi. Pada saat yang sama, Mauji bisa merasakan samar-samar niat membunuh. Kaka Kun Yun, kau mau kemana? Tepat saat Mauji bertanya, suara yang menggetarkan bumi terdengar. Setelah itu, Mauji melihat cahaya dari dua harta ajaib saling beradu di udara, menyebabkan langit dipenuhi energi unsur dewa. Ruang di sekitarnya bergetar dan Mauji dapat dengan jelas merasakan stabilitas hukum ruang di sekitarnya. Masih ada orang yang bertarung. Mauji berhenti dan menatap Kun Yun dengan ragu. Mauji mengakui bahwa dia tidak sebanding dengan dua harta ajaib itu. Kun Yun terkekeh, itu terlalu normal. Ada terlalu banyak ahli di sini dan perkelahian terus terjadi. Kun Yun, aku tidak menyangka kau benar-benar akan membawa tubuh jasmani, dan bahkan membawa Tao Taipot, mengikuti suara ini, pro primordial berwarna kuning tanah muncul di depan Mauji dan Kun Yun. Eh, siapa semut ini? Bagaimana dia akhirnya tergilagilah padamu? Haha, Kun Yun, tubuh jasmani ini tidak buruk untukku. Terima kasih. Roh primordial kuning tanah itu sepertinya baru saja melihat Mauji saat berseru kaget. Tak lama kemudian, ia menyadari betapa berharganya Mauji. Tidak banyak orang yang mampu meninggalkan tanah peristirahatan para dewa. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mendapatkan tubuh jasmani. Mauji mengulurkan tangannya dan Halbert berbobot setengah bulan mengeluarkan cahaya perak di udara. Ketika roh primordial kuning tanah itu melihat bahwa Mauji benar-benar berani menyerang, ia tertawa dingin. Ia membuka mulutnya dan hendak menghisap Mauji. Karena tubuh jasmani yang demikian baik telah diberikan kepadanya, bagaimana mungkin ia melepaskannya? Namun, ia segera tercengang. Ruang di sekitarnya benar-benar telah disegel sepenuhnya oleh Mauji. Bahkan waktu pun tampak melambat saat ini. Berhenti ya, Kun Yun, cepat dan beritahu orang ini untuk berhenti. Roh primordial berwarna kuning tanah itu berteriak kaget saat merasakan ancaman kematian. Kakak Mauji, mulut orang ini benar-benar menyebalkan. Tolong ampuni dia kali ini. Kun Yun sebenarnya tidak ingin memohon pada Mauji, tetapi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Mauji tetap tanpa ekspresi. Half Moon Weighted Halbert terus turun. Setelah mengiris Roh Primordial berwarna kuning tanah menjadi dua, cahaya Halbert tiba-tiba berhenti. Kemudian, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat melindungi hidupmu? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Kalau tidak, kamu bisa menghilang dari dunia ini. Melihat Mauji sama sekali tidak peduli dengan Kun Yun, Roh Primordial kuning tanah itu akhirnya tahu rasa takut. Ia buru-buru berteriak, aku punya beberapa bahan pandai besi. Aku akan memberikan semuanya kepadamu. Saat ia berbicara, dunianya telah terbuka. Ketika Mauji melihat tumpukan material pandai besi kelas atas di dunia Roh Purba ini, dia tidak bersikap sopan. Dengan satu gerakan tangannya, dia menyapu semua material pandai besi ini. Kemudian, dia menyimpan Half Moon Weighted Halbert dan mencibir, nak, lain kali jaga ucapanmu. Jangan menyinggung perasaanku. Ya, ya, setelah Roh Primordial kuning tanah itu menjawab beberapa kali, sosoknya menghilang dalam kegelapan. Kun Yun tersenyum pahit pada Mauji dan berkata, Saudara Wuji ah, saat kau tiba, kau telah menyebabkan bencana besar. Tahukah Anda siapa orang ini? Seorang murid dari seorang bijak agung, Ai. Mauji berhenti dan menatap Kun Yun, kau bilang ada seorang sage di sini. Bukankah kamu mengatakan bahwa hanya ada delapan orang bijak dan mereka semua memiliki posisi dewa? Kun Yun tidak menjawab Mauji. Sebaliknya, ia menyampaikan, memang ada delapan sage. Namun, ada seorang kuasa sage tingkat puncak di sini yang bernama Min Yuan. Meskipun dia bukan seorang sage, dia tidak jauh lebih lemah dari seorang sage. Saat itu, karena ia bertempur memperebutkan tahta dewa seorang santo, ia dipukuli ke gua pemakaman dewa. Di gua pemakaman dewa, ia memberikan dirinya posisi dewa, yaitu sage agung. Ini berarti bahwa ia berada di atas delapan sage. Aku di sini untuk mencari sang bijak agung. Menemukan orang itu. Kenapa? Mauji bertanya dengan cemas. Kun Yun menyampaikan sekali lagi, dulu ketika bencana alam itu tiba, semua orang di bawah para bijak merasa terancam. Tidak seorang pun bisa memastikan bahwa mereka tidak akan jatuh. Pada saat itulah sang bijak agung tampil menonjol dan mengambil inisiatif untuk berhadapan dengan sang bijak. Ia berbicara mewakili semua dewa biasa, bahkan hingga mengorbankan nyawanya sendiri. Dia juga satu-satunya kuasa sage dalam sejarah yang berani melawan seorang sage. Karena ketulusannya dan kesediaannya untuk mempertaruhkan nyawanya, banyak orang dengan tahta dewa menaruh harta mereka di sisinya sebelum bencana alam datang. Jika suatu hari, mereka mampu bertahan hidup, mereka akan dapat mengambil kembali apa yang menjadi milik mereka. Hati mau uji mencelos. Dia langsung bertanya, itu artinya kamu juga menaruh harta karunmu di sisinya. Kun Yun tampaknya tahu bahwa mau uji khawatir. Dia terkeke dan berkata, Saudara uji, kamu tidak perlu khawatir. Sang bijak agung memang murah hati. Harta karun siantian miliknya dan bahkan seni sakralnya dapat dipinjamkan kepada siapa saja. Dalam hal kejujuran, tak seorang pun di seluruh alam semesta yang dapat dibandingkan dengannya. Lagipula, aku hanya meninggalkan sebagian harta karunku di sisinya. Sedangkan untuk bagian yang berhubungan dengan kultifasiku, aku sembunyikan di tempat lain. Jika saatnya tiba, kau harus membantuku. Mau uji tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia bisa merasakan bahwa bahkan Kun Yun mencurigai sang bijak agung. Hanya saja orang ini tidak berani mengatakannya dengan lantang. Kun Yun, selamat datang kembali di tanah peristirahatan dewa. Suara lain terdengar. Setelah itu, seorang pemuda berwajah pucat berjubah merah berjalan mendekat. Meskipun dia berbicara, matanya menatap ke arah Tao Taipot di punggung Kun Yun. Kun Yun tampaknya tidak takut bahwa Tao Taipot miliknya akan terlihat. Dia hanya mengepalkan tangannya dan berkata, jadi itu Dao Fren Ting Lin. Setelah berkata demikian, Kun Yun memperkenalkan kepada mau uji, kakak uji, ini sahabat Dao Ting Lin. Saat itu, dia adalah salah satu dari 108 dewa. Namun, karena sang sage agung tidak berperasaan, dia jatuh ke dalam bencana alam. Mendengar perkataan Kun Yun, Ting Lin mengepalkan tinjunya ke arah kiri atas. Kemudian, dia berkata dengan keras, jika bukan karena sang bijak agung, tidak akan ada Ting Lin. Di masa depan, saat sang bijak agung pergi, aku, Ting Lin, pasti akan siap sedia membantumu. Kun Yun berkata dengan wajah penuh senyum, teman Dao Ting Lin, tolong tunjukkan jalan. Aku ingin bertemu dengan sang bijak agung. Ting Lin mengangguk, baiklah, ikuti aku. Mau uji menyampaikan pesan kepada Kun Yun, kakak Kun Yun, mengapa tubuh jasmani Ting Lin ini masih utuh? Kun Yun mengirimkan kembali pesan itu ke mau uji, apakah kepikir semua orang di tanah peristirahatan para dewa akan hancur tubuh jasmaninya? Hanya sebagian kecil orang yang akan kehilangan tubuh jasmaninya. Akan tetapi, hanya karena tubuh jasmani itu utuh tidak berarti segala sesuatu yang lain juga utuh. Setelah Anda tinggal di sini selama beberapa waktu, Anda akan mengerti. Kecepatan berjalan Ting Lin sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sehari, dia membawa mau uji dan kun Yun ke kaki sebuah gunung besar. Mau uji menatap gunung emas yang berkilauan itu. Baru kemudian dia menyadari bahwa sebenarnya ada gunung dan sungai besar di tanah peristirahatan para dewa. Di depan gunung besar ini, terdapat sungai Dewa Dao. Sungai ini membuat gunung besar ini tampak lebih megah. Sungai ini membuat orang-orang ingin memujanya. Kun Yun membungkuk ke tanah, 36 dewa utama kun Yun memberi hormat kepada sang bijak agung. Mau uji tidak membungkuk ke tanah. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, penggarap bajingan mau uji memberi hormat kepada sang bijak agung. 1092 Ayo naik. Suara hangat terdengar. Setelah itu, jalan emas turun dari langit, tepat di depan mau uji dan kun Yun. Mau uji sangat peka terhadap hukum langit dan bumi. Saat cahaya kemasan ini turun, dia langsung merasakan energi hukum yang belum pernah dia sentuh sebelumnya. Awalnya, mau uji ingin bertanya kepada kun Yun tentang hal itu. Namun, ketika dia melihat kun Yun menundukkan kepalanya saat dia melangkah ke jalan emas, mau uji hanya bisa menyerah. Itu tidak benar. Tepat saat kaki mau uji hendak melangkah ke jalan emas, aura berbahaya merasuki seluruh pikirannya. Mau uji tidak ragu untuk menarik kakinya. Setelah mengalami kemunduran di masa lalu, dia memiliki kepercayaan penuh pada indera kenamnya. Pada saat yang hampir bersamaan ketika mau uji melangkah mundur beberapa langkah, kun Yun juga melangkah turun dari jalan emas. Ia membungkuh dan berkata, Orang bijak agung, tingkat kultivasi kun Yun masih rendah. Jika aku melangkah ke gunung orang bijak seperti ini, aku khawatir itu akan menyinggung orang bijak agung. Saya ingin meminta Gritsage untuk memberikan saya beberapa barang yang saya tinggalkan pada Gritsage. Setelah tingkat kultivasi kun Yun pulih, saya akan kembali melayani Gritsage. Orang macam apakun Yun itu. Dia tidak bisa merasakan ada yang salah dengan jalan emas itu. Namun, mau uji mengolah dao fana. Karena mau uji bisa merasakan ada yang tidak beres, itu berarti ada kemungkinan besar ada yang tidak beres di sini. Meskipun dia memiliki tau taipot, dia tidak perlu khawatir kalau sang maha bijak akan melakukan sesuatu padanya. Dia juga percaya pada kata-kata mau uji, lebih baik aman daripada menyesal. Kala itu, sang bijak agung bersikap murah hati dan saleh. Begitu banyak tahun telah berlalu. Siapa yang tahu jika sang bijak agung telah berubah? Tidak perlu membicarakan tentang sang bijak agung. Bahkan dia, kun Yun, telah berubah. Jika seseorang seperti mau uji memperlakukannya seperti ini saat itu, dia pasti sudah mengambil jiwa mau uji dan membakarnya. Mengapa dia masih bekerja sama dengan mau uji sampai hari ini? Mengapa dia membiarkan mau uji memeras begitu banyak sumber daya kultivasi tanpa alasan? Bagus juga. Ini milikmu. Kamu bisa bercocok tanam dengan tenang. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa datang dan menemuiku. Saat dia berbicara, sebuah cincin penyimpanan jatuh dari langit dan melayang di depan kun Yun. Kun Yun meraih cincin penyimpanan itu. Tanpa melihatnya, dia membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak, sage agung, karena telah menjaga harta karunku dengan baik. Kun Yun pasti akan membalas budimu. Kun Yun akan pergi sekarang. Saya mendoakan keberuntungan yang tak terbatas bagi sang bijak agung. Pergilah dan carilah tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan. Kau dapat meninggalkan gua pemakaman dewa dengan selamat dan memperoleh tubuh yang sangat cocok denganmu. Ini dapat dianggap sebagai keberuntunganmu. Mau Ji yang datang bersamamu, tinggalkan dia untuk saat ini, kata suara berat itu dengan acuh tak acuh. Jantung kun Yun berdebar kencang saat dia buru-buru berkata, karena mau Ji masih muda, sopan santunnya kurang. Saya harap sang bijak agung bisa bermurah hati dan memaafkannya. Mau Ji adalah mata rantai terpentingnya. Jika sesuatu terjadi pada mau Ji, tidak ada gunanya baginya untuk datang ke sini. Sejujurnya, jika bukan karena sang bijak agung pasti tahu keberadaannya di sini, dia pasti tidak akan datang ke sini untuk menyapa sang bijak agung. Tentu saja aku tidak akan menyalahkannya atas etiketnya. Hanya saja dia telah menghancurkan jiwa muridku saat dia datang. Tanah peristirahatan Dewa Dewiku bukanlah tempat tanpa aturan. Biarkan dia datang ke Gunung Saga Agungku dan merenung selama 10.000 tahun. 10.000 tahun kemudian, dia bisa datang dan pergi dengan bebas. Suara dalam kehampaan itu masih tenang. Hati kun Yun mencelos. Tanpa sadar dia melirik mau Ji. Bagaimana mungkin mau Ji tidak tahu apa yang dimaksud kun Yun. Dia tidak melangkah ke jalan emas, dia bahkan mundur beberapa langkah. Dia berkata dengan nada yang tidak sombong atau merendahkan, yang mulia tidak menyelidiki dengan benar sebelum menghukum orang dengan santai. Mungkinkah ini Dao Saga Anda? Ini sudah berakhir. Mendengar perkataan mau Ji, hati kun Yun mencelos. Dia tahu bahwa keadaan sedang tidak baik. Min Yuan sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menghadapi seorang Saga di tahap kuasa Saga. Dia juga tidak akan berani mengangkat dirinya sebagai seorang Saga Agung. Kebenaran Min Yuan diketahui semua orang. Namun, ia juga punya kebiasaan buruk. Ia suka menjadi angkuh dan berkuasa. Akan lebih baik jika semua orang memujanya. Pada saat yang sama, dia tidak suka jika orang mempertanyakan otoritasnya. Mau Ji baru saja tiba di tanah peristirahatan dewa dan dia sudah mengkritik seorang Saga Agung. Ini jelas bukan masalah kecil. Sebelum kun Yun bisa mengatakan apapun untuk menenangkan keadaan, sebuah jejak tangan emas besar datang menekan ke bawah. Telapak tangan raksasa itu mencengkeram mau Ji. Di bawah kekuatan telapak tangan emas ini, ruang di sekitarnya tampak membeku. Bahkan kun Yun merasa sulit bergerak di bawah tangan besar ini. Kun Yun menghela nafas. Dia benar-benar ingin melawan dan membawa mau Ji pergi. Kalau saja dia masih punya tenaga, dia mungkin bisa melakukan hal itu. Namun sekarang, dia bahkan tidak memiliki 10% dari kekuatannya. Sudah sangat mengesankan bahwa dia dapat menggunakan Tao Taipot untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan jika dia menggunakan Tao Taipot untuk melarikan diri, dia tidak akan bisa membantu mau Ji. Mau Ji mendengus dingin. Hukum ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah. Hukum yang membekukan ruang diblokir oleh hukum Tao fana mau Ji. Mau Ji segera terbebas. Setelah itu, dia menyerang dengan jarinya. Jari tujuh dunia, langit dan bumi. Dengan jari ini, mau Ji menjadi penguasa langit dan bumi ini. Semua hukum dan hukum Tao lainnya disingkirkan. Hukum langit dan bumi direformasi. Riak Tao apapun yang mencoba mencabik-cabik mau Ji akan dihancurkan. Ledakan. Hukum Tao meledak. Mau Ji terlempar. Namun, jejak tangan emas besar itu telah menghilang. Kun Yun, aku pergi dulu. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Saat mau Ji meninggalkan kata-kata ini, sosoknya telah berubah menjadi embusan angin, menghilang tanpa jejak. Meskipun sang bijak agung Min Yuan telah mengelola tanah peristirahatan para dewa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia masih tidak mampu melacak pergerakan mau Ji. Setelah bersentuhan dengan transformasi roh surgawi, mau Ji tampaknya benar-benar berubah menjadi angin sepoi-sepoi. Tidak peduli seberapa kuat seorang sage agung, dia tidak memiliki seni sakral seperti transformasi roh surgawi milik mau Ji. Kun Yun, dari mana orang ini berasal? Dao macam apa yang dia kembangkan? Dia benar-benar mengabaikan riak-riak Daoku. Suara sang sage agung benar-benar tenang. Seolah-olah dia bukanlah orang yang menyerang mau Ji. Kun Yun tahu bahwa kekuatan grit sage pasti telah menurun drastis. Meski begitu, dia tidak yakin bahwa mau Ji harus melawan grit sage. Dia buru-buru menjawab dengan hormat, saya hanya tahu bahwa namanya adalah mau Ji. Dia seharusnya memolah mortal Dao. Itu benar, itu seharusnya teknik yang mirip dengan yang diolah Liu Xing. Aku baru bertemu dengannya saat aku sedang memulihkan tubuh jasmaniku. Setelah itu, kami bepergian bersama. Kalau aku tahu orang ini begitu tidak hormat kepada sang bijak agung, aku pasti akan memberinya pelajaran. Kun Yun sangat yakin bahwa fondasi Dao Fana milik mau Ji berkali-kali lipat lebih kuat dari milik Liu Xing. Akan tetapi, di dalam hatinya, kepentingan mau Ji jauh melampaui sang bijak agung, Min Yuan. Dia pasti tidak bisa memberi tahu Min Yuan tentang asal-usul mau Ji yang sebenarnya. Mengenai fakta bahwa mau Ji mengolah Dao mortal yang sebenarnya, dia pasti tidak bisa memberi tahu Min Yuan. Setelah beberapa saat, Min Yuan berkata pelan, aku mengerti. Kau boleh pergi dulu. Saat kau bertemu mau Ji, suruh dia datang dan mengakui kesalahannya. Mengingat usianya yang masih muda, aku bisa memberinya sedikit keringanan. Iya, hati Kun Yun dipenuhi dengan rasa jijik. Namun, dia tetap membungkuk hormat dan pergi. Tidak perlu membicarakan tentang sage Min Yuan palsu ini. Bahkan jika itu adalah sage luosu yang asli, Mau Ji masih berani melawannya. Min Yuan hanya bermimpi agar Mau Ji mengambil inisiatif mengakui kesalahannya. Meskipun kekuatan Min Yuan telah menurun, Kun Yun masih terkejut dalam hati oleh kemampuan Mau Ji yang mampu menghancurkan jejak telapak tangan emas sang petapa agung hanya dengan satu jari. Terlebih lagi, Mau Ji masih mampu mengendalikan tubuhnya setelah jatuh dari gua pemakaman dewa. Kun Yun tahu bahwa dia bahkan tidak mengerti 10% tentang Mau Ji. Tepat saat Kun Yun tengah memikirkan bagaimana cara menemukan Mau Ji, dia tiba-tiba menerima transmisi. Kun Yun, kau menipuku agar datang ke sini untuk berurusan dengan orang bijak agung itu, kan? Kalau saja aku tidak punya trik tersembunyi, aku pasti sudah jatuh ke tangan si bijak agung yang menyebalkan itu. Di mana kau? Kun Yun berteriak kaget. Setelah itu, keinginan spiritualnya pun menyebar keluar. Tak lama kemudian, seluruh tubuh Kun Yun basah oleh keringat dingin. Dia benar-benar tidak dapat menemukan Mau Ji. Jika Mau Ji tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam padanya, dia, Kun Yun. Kun Yun tidak berani berpikir lebih jauh. Suara Mau Ji terdengar sekali lagi, kakak Kun Yun, ini bukan tempat yang bagus. Katakan di mana Ku Shin Ren berada. Aku akan pergi dan meminjam sesuatu dari Ku Shin Ren sendiri. Pada saat ini, Mau Ji bahkan tidak berani menunjukkan dirinya. Dia menduga bahwa begitu dia menunjukkan dirinya, dia akan ditangkap oleh orang bijak agung itu. Bahkan jika dia berkultivasi di tanah peristirahatan para dewa, dia tidak akan berani melakukannya. Berapa lama sang bijak agung tinggal di tanah peristirahatan para dewa? Dia benar-benar mengenal tempat ini seperti punggung tangannya. Kalau dia berani berkultivasi di sini, siapa yang tahu kalau Min Yuan itu tiba-tiba akan melancarkan serangan diam-diam padanya saat dia sedang menyendiri. Kun Yun menarik nafas dalam-dalam dan berusaha sekuat tenaga menenangkan diri sebelum berkata, ini surat bioknya. Kamu bisa pergi dan memahaminya sendiri. Selain itu, ingatlah untuk tidak menggunakan metode yang sama untuk memecahkan gerbang susunan tanah peristirahatan para dewa. Hal ini karena sebelum kau dapat menghancurkan gerbang arai, kau sudah akan ditangkap oleh sang bijak agung. Dengan itu, Kun Yun langsung pergi. Dia mengerti maksud Mau Ji. Jika kultivasi Mau Ji tidak meningkat, maka dia tidak akan bisa menemukan Mau Ji untuk bekerja sama dengannya. Kenyataannya, dia juga tidak ingin Mau Ji ditangkap oleh sang petapa agung sebelum dia bisa bekerja sama dengan Mau Ji. Pada saat yang sama ketika Kun Yun pergi, surat biok yang ditinggalkannya tiba-tiba menghilang. Setelah itu, angin sepoi-sepoi bertiup dan surat itu menghilang tanpa jejak. Kalau ada orang yang perhatian di sini, dia akan menyadari bahwa ada rumput kecil yang tidak mencolok yang hilang. 1093 Alasan mengapa Mau Ji berani menggunakan seni suci transformasi embryonik untuk berubah menjadi sehelai rumput adalah karena ia mengolah teknik fana. Dia bahkan bisa mengatakan bahwa jika ada orang lain yang mempelajari seni ilahi transformasi janin, mereka tidak akan sebaik dia. Jika orang lain berubah menjadi rumput, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba bersembunyi, aura nomologis mereka akan tetap terdeteksi. Hanya teknik fana miliknya yang bisa membuatnya menyatu dengan lingkungan sekitarnya tanpa rasa canggung. Saat dia menggunakan teleportasi angin, lokasi surat diok yang diberikan Kun Yun kepadanya sepenuhnya terpatri dalam pikirannya. Sebuah jalan yang jelas muncul di lautan kesadaran Mau Ji. Tanpa ragu, Mau Ji melangkah di sepanjang jalan ini. Dia yakin Kun Yun tidak akan berbohong kepadanya tentang hal ini. Kun Yun dan yang disebut sebagai orang bijak agung itu jelas tidak berada pada level yang sama. Jika tidak, ia tidak akan mengikutinya keluar dari jalan emas sang bijak agung. Mau Ji menduga Kun Yun akan mengikutinya, tetapi dia tidak berminat menunggu Kun Yun. Sebelum dia memiliki kemampuan untuk berhadapan dengan sang bijak agung, dia pasti tidak akan mengikuti Kun Yun untuk mencari hal lainnya. Kun Yun mungkin tahu tentang ini, itulah sebabnya dia memberinya peta terlebih dahulu. Mau Ji juga tahu bahwa ada alasan lain mengapa Kun Yun memberinya peta itu. Itu karena dia takut dengan seni suci transformasi embryonik Mau Ji dan khawatir Mau Ji akan berkomplot melawannya. Tanah peristirahatan para dewa juga sangat luas. Mau Ji menghabiskan lebih dari sebulan di tanah peristirahatan para dewa sebelum ia berhenti. Tempat yang ia singgai adalah hutan bambu yang terbengkalai. Semua bambu di hutan bambu itu sudah mati. Ia tidak tahu jenis bambu apa itu. Setelah bertahun-tahun, meskipun sudah mati, bambu-bambu itu belum sepenuhnya layu dan membusuk. Mau Ji mengikuti peta susunan yang diberikan Kun Yun kepadanya dan berkeliling di hutan bambu selama tiga hari penuh. Baru kemudian ia berhenti di depan bambu yang sederhana dan layu. Ia mengepalkan tinjunya dan berkata, Junior Mau Ji ada di sini untuk menyambut Senior Kusin Ren. Tidak ada reaksi. Mau Ji membuka mata spiritualnya dan segera melihat pintu susunan yang samar-samar terlihat. Ini berarti Kun Yun berkata jujur dan tidak berbohong padanya. Mau Ji tidak menyerang dengan keras. Dia masih mengepalkan tinjunya dan berkata, Senior Kusin Ren, Kun Yun dan aku adalah teman. Aku datang ke sini karena bimbingan Kun Yun. Mau Ji harus meminjam time plate. Dia sangat jelas tentang kegunaannya. Meskipun dia punya setumpuk besar urat spiritual dewa tingkat penciptaan dan sumber daya kultivasi yang memadai, dia masih punya banyak sekali. Akan tetapi, dibutuhkan waktu yang tidak terbatas untuk mengubah sumber daya ini menjadi kekuatan. Bahkan jika dia menggunakan urat-urat spiritual dewa tingkat penciptaan untuk berkultivasi dari tahap Raja Dewa awal ke tahap Dewa Kesatuan, kemungkinan akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kamu memiliki mata spiritualitas, dan dapat melihat semua ilusi. Setelah Mau Ji mengucapkan kalimat keduanya, sebuah suara tua terdengar. Mau Ji tidak menyembunyikan apapun saat dia membungkuk dan berkata, ya, murid memiliki mata spiritual. Suasana menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Mau Ji mendengar suara itu lagi, masuklah. Setelah itu, sebuah celah hitam muncul di depan Mau Ji. Mau Ji tidak ragu-ragu saat tubuhnya melesat ke celah itu. Hampir pada saat yang sama saat sosok Mau Ji menghilang, retakan itu juga menghilang tanpa jejak. Dia sepertinya merasakan semacam perpindahan spasial. Saat Mau Ji mendarat di tanah, yang ada di depannya hanyalah rumah bambu berukuran sedang. Pintu rumah bambu itu terbuka sedikit. Sebelum Mau Ji sempat menyampaikan keinginan spiritualnya, terdengar suara dari dalam rumah bambu itu, masuklah. Mau Ji datang ke sini untuk meminjam timeplate. Dia tidak ragu untuk melangkah masuk ke dalam rumah bambu. Rumah bambu itu tidak terlalu besar, maksimalnya 20 meter persegi. Di tengah rumah bambu itu, ada tikar bambu. Di atas tikar itu duduk seorang lelaki tua yang seluruh tubuhnya hitam. Lelaki tua ini benar-benar hitam dari kepala sampai kaki. Mau Ji tidak hanya melihat kegelapan di permukaan. Hukum-hukumnya mengandung hukum kegelapan. Dao surgawinya juga mengandung hukum kegelapan. Saat dia melihat lelaki tua ini, dia tahu bahwa Kun Yun benar. Orang ini pasti mengolah hukum kegelapan. Hukum yang kau kembangkan mengandung hukum kegelapan. Namun, tampaknya sedikit berbeda dari hukum kegelapan yang kuarisi. Saat lelaki tua itu melihat Mau Ji, dia berkata terus terang. Kau mengizinkanku masuk karena aku mempelajari hukum kegelapan. Mau Ji tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia tidak memberitahu lelaki tua itu bahwa dia mengenal Kukai, meskipun dia curiga bahwa Kukai mempunyai hubungan darah dengan Kusin Ren. Sekarang, dia bahkan tidak tahu siapa Kukai. Jika dia memberitahu lelaki tua ini tentang Kukai, itu mungkin akan menjadi bumerang. Bahkan jika dia ingin memberitahu lelaki tua ini tentang Kukai, dia harus menunggu hingga lelaki tua itu mengembalikan pelat waktu. Orang tua itu berkata dengan acu tak acu, tidak, itu karena kamu memiliki mata spiritual. Jika aku tidak mengizinkanmu masuk, kamu tetap akan menemukan pintuku dan mendobraknya untuk masuk. Adapun Kun Yun itu, dia hanya tahu aku ada di sini. Tanpa izinku, dia tidak akan bisa masuk. Mau Ji mengusap dagunya dengan canggung. Jika lelaki tua ini tidak mengizinkannya masuk, dia memang akan mendobrak pintu untuk masuk. Bicaralah, mengapa kamu mencariku? Nada bicara lelaki tua itu tenang. Dia tidak terkejut bahwa Mau Ji mengetahui hukum kegelapan, dia juga tidak bertanya bagaimana Mau Ji mempelajari hukum kegelapan. Saya mendengar bahwa senior memiliki timeplate. Saya ingin menukarkannya. Tentu saja, jika senior tidak mau menukarnya, Anda bisa meminjamkannya kepada saya. Mau Ji tahu bahwa dia hanya bisa langsung ke intinya. Dia menduga bahwa lelaki tua ini sudah tahu motifnya. Memang, ketika mendengar kata-kata Mau Ji, lelaki tua itu terkekeh, bahkan jika kau tidak mengatakannya, aku tahu kau di sini untuk meminjam pelat waktuku. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak sekali orang yang mendambakan timeplate saya. Si Munafik Min Yuan itu tidak hanya menginginkan timeplate milikku, dia bahkan mencariku di seluruh Resting Land of Gods. Namun, aku, Ku Xin Ren, masih hidup dan sehat. Ku Xin Ren mengatakan banyak hal, tetapi dia tidak mengatakan apakah dia setuju Mau Ji meminjam pelat waktu. Setelah menunggu cukup lama, Mau Ji hanya bisa bertanya, Senior, bolehkah saya meminjamkan pelat waktu milikmu? Saya tidak akan meminjamkannya. Ku Xin Ren berkata dengan lemah, kalian boleh menghancurkan kediamanku. Lagipula, aku sudah tua dan tidak bisa mengalahkan kalian, anak muda. Namun, jika aku, Ku Xin Ren, ingin bersembunyi, bahkan seorang sage sejati tidak akan dapat menemukanku. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Mau Ji terdiam. Dia mempercayai kata-kata Ku Xin Ren. Ku Xin Ren mengolah hukum kegelapan. Bahkan jika ia memiliki mata spiritual yang dapat melihat semua ilusi, itu hanya akan berada dalam kisaran tertentu. Jika Ku Xin Ren bergabung dengan hukum kegelapan, maka itu akan seperti yang dikatakannya. Bahkan seorang sage tidak akan dapat menemukannya. Senior, time plate itu memang sangat penting bagi Junior. Junior tidak meminjamnya secara cuma-cuma. Senior, tolong sebutkan harganya. Selama Junior mampu membelinya, Junior pasti akan meminjamnya, kata Mau Ji dengan sungguh-sungguh. Dia masih memiliki harta karun keberuntungan yang sangat besar, yaitu tungku langit dan bumi. Jika dia perlu meletakkan tungku langit dan bumi di sini untuk menerima pelat waktu, maka dia harus meletakkannya di sini. Meskipun dia mengatakan bahwa dia sedang meminjam, Mau Ji sudah mulai mengukir Rune Arai. Tidak mudah baginya untuk menemukan tempat ini. Dia tidak bisa membiarkan Ku Xin Ren ini pergi. Setelah diam-diam mengukir beberapa Rune Arai dengan saluran penyimpanan rohnya, Mau Ji merasa tenang. Kekuatan Ku Xin Ren telah jatuh terlalu banyak. Mau Ji hanya bisa memantau lautan kesadaran Mau Ji. Dia tidak dapat mendeteksi keinginan spiritual saluran penyimpanan roh Mau Ji. Ku Xin Ren berkata dengan lemah, Kau tidak mampu membelinya. Timeplate milikku adalah harta karun keberuntungan yang tertinggi. Apakah kau punya harta karun keberuntungan yang tertinggi untuk ditempatkan bersamaku? Sekalipun kau melakukannya, aku tak akan meminjamkannya padamu. Timeplate milikku jauh lebih baik daripada harta karunmu yang paling berharga. Mengapa aku harus meminjamkannya padamu? Tentu saja, aku punya sesuatu yang aku butuhkan. Namun, benda itu bukanlah sesuatu yang bisa kau dapatkan. Bahkan jika aku mengatakannya, itu tidak ada gunanya. Mau Ji merasakan aura kehancuran Ku Xin Ren. Jantungnya berdebar kencang. Dia buru-buru bertanya, Senior, apakah Anda membutuhkan harta karun untuk menempat tubuh jasmani Anda? Ku Xin Ren mencibir, Kau benar. Namun, aku butuh harta karun tempa. Itu adalah sesuatu yang dapat menempat tubuh jasmani, roh primordial, dan jiwaku. Itu juga sesuatu yang dapat meneruskan dauku. Misalnya, apakah Anda punya benih kosmos? Misalnya, apakah Anda punya bunga paramita? Misalnya, apakah Anda memiliki bambu surgawi es ekstrim? Hati Moji sedang kacau. Dia belum pernah melihat benih kosmos sebelumnya. Namun, dia pernah melihat bunga paramita. Adapun bambu surgawi es ekstrim, dia punya satu. Senior, ketiga benda ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Terutama bambu surgawi es ekstrim. Ini adalah harta tak ternilai di antara harta tak ternilai. Bahkan jika Junior memiliki benda-benda ini, mungkinkah aku hanya meminjam time plate milik Senior? Moji menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan. Moji tidak mengerti kegunaan sebenarnya dari bambu surgawi es ekstrim. Untuk menaikkan harga, dia secara khusus menunjukkan nilai bambu surgawi es ekstrim. Kusin Ren menatap Moji dengan jijik, kau salah. Dari ketiga benda ini, bambu surgawi es ekstrim adalah yang nilainya paling rendah. Tentu saja, Anda tidak salah jika mengatakan bahwa bambu surgawi es ekstrim tidak ternilai harganya. Karena bambu inilah yang paling berguna buat saya saat ini. Bambu es surgawi ekstrim membutuhkan energi penciptaan untuk tumbuh. Saat bambu itu tumbuh, daratan bintang tempat bambu es surgawi ekstrim berada akan hancur total. Terlebih lagi, bambu surgawi es ekstrim sangat sulit diawetkan. Hal semacam ini tidak dapat diawetkan di dunia primitif. Setelah waktu yang lama, ia akan berangsur-angsur rusak. Moji akhirnya mengerti. Tidak heran mengapa Kun Yun tidak menginginkan bambu es surgawi ekstrim miliknya. Orang ini tahu bahwa bambu es surgawi ekstrim miliknya akan rusak setelah waktu yang lama. Sayangnya, orang ini tidak tahu bahwa dia memiliki dunia fana. 1094 Senior Jika junior mampu membantu senior mendapatkan bambu surgawi es ekstrim, berapa harga yang senior bersedia bayar? Moji tahu bahwa dia tidak bisa berdebat dengan Kusin Ren tentang nilai bambu surgawi es ekstrim. Ini karena dia tidak tahu apapun tentangnya. Tepat saat Moji menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan aura menyapu seluruh tubuhnya. Sungguh tekat spiritual yang kuat. Hati Moji bergetar. Pada saat yang sama, dia bersiap untuk bertindak. Kusin Ren jelas telah memeriksa Moji. Dia tampaknya tidak merasakan aura apapun dari bambu surgawi es ekstrim. Dia menghela nafas dan berkata, Jika kamu dapat membantuku mendapatkan bambu surgawi es ekstrim, aku akan meminjamkanmu pelat waktuku selama 10.000 tahun. Dia yakin selama Moji memiliki bambu surgawi es ekstrim, dia akan mampu merasakan auranya. Adapun meminjamkan pelat waktu kepada Moji agar Moji memperoleh bambu surgawi es ekstrim, itu benar-benar omong kosong. Bagaimana seseorang bisa pergi setelah memasuki tanah peristirahatan para dewa? Jika seseorang dapat pergi setelah memasuki tanah peristirahatan para dewa, dia, Kusin Ren, tidak perlu berjuang di ambang kematian selama bertahun-tahun. Moji berkata dengan lemah, Ku dengar dari Kun Yun bahwa nama panggilanmu adalah Dao Monarch Darkest. Kalau tidak salah, kau seharusnya menjadi salah satu dari empat Dao Monarch di bawah delapan sage, kan? Kusin Ren berkata dengan nada menghina, sejak kapan empat Raja Dao berada di bawah delapan orang bijak? Aku, Kusin Ren, adalah Dao Monarch Darkest. Semua orang tahu itu. Aku tidak butuh kamu untuk mengingatkanku. Moji terkeke, kau adalah seorang Raja Dao, tetapi kau berjuang di ambang kematian di bawah seorang sage yang munafik. Kau benar-benar menjalani kehidupan yang pahit. Jika aku jadi kamu, asal ada yang bisa membawakan bambu es surgawi ekstrim untuk memulihkan kekuatanku, aku akan bersedia menukarkan pelat waktu dengannya. Kalau tidak, apakah anda pikir ada orang yang akan menggunakan bambu surgawi es ekstrim untuk menukarkan 10.000 tahun pelat waktu anda? Hanya orang bodoh yang akan melakukan hal itu. Meskipun dia mengatakan ini, Moji sudah siap menjadi idiot. Timeplate adalah sesuatu yang harus dia dapatkan. Tanpa diduga, Kusin Ren tidak marah. Sebaliknya, dia terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, bahkan jika kamu tahu di mana bambu surgawi es ekstrim berada, kamu tidak akan bisa meninggalkan tanah peristirahatan dewa, apalagi gua pemakaman dewa. Moji melambaikan tangannya, itu masalahku. Kau hanya perlu memberitahuku jika kau bersedia bertukar denganku. Selama kau bersedia, serahkan sisanya padaku. Setelah lama terdiam, Kusin Ren berkata, dalam hal pertukaran, perbedaan nilai antara bambu surgawi es ekstrim dan pelat waktu sangatlah besar. Apakah menurutmu kau bersedia menukarkannya jika aku memberikannya padamu? Salah. Moji tidak ragu untuk berkata, kata-kata senior tidak masuk akal. Aku ingin tahu apakah senior adalah manusia biasa. Kusin Ren melirik Moji dan berkata dengan tenang, tidak perlu mengingatkanku. Aku tahu kamu mengolah dao fana. Kalau tidak, kamu tidak akan memiliki energi fana seperti itu. Kamu tidak salah, aku juga seorang manusia biasa yang memulai karir sebagai seorang kultifator. Moji melanjutkan, jika kamu masih manusia biasa, dan kamu membawa sepotong emas besar di padang pasir, kamu tidak akan bisa melihatnya. Kau hampir mati kehausan. Sekarang, ada pilihan di depanmu. Kau harus menukar bongkahan emas besar ini dengan sebotol air. Kau bersedia atau tidak? Kusin Ren terdiam lagi. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti kata-kata Moji? Membawa bongkahan emas di padang pasir merupakan suatu beban pada awalnya. Siapapun akan setuju untuk mengubah beban ini menjadi sebotol air sebelum mereka meninggal, bukan sama seperti dirinya sekarang. Bukankah timeplate juga menjadi beban baginya? Banyak sekali orang yang menginginkan timeplate miliknya. Akibatnya, dia hanya bisa bersembunyi di sini dan berjuang di ambang kematian. Nilai timeplate berkali-kali lipat lebih tinggi daripada Extreme Ice Heavenly Bambu. Namun, baginya, Extreme Ice Heavenly Bambu adalah sebotol air. Di sisi lain, timeplate adalah beban baginya. Kamu sangat fasi. Namun, bambu surgawi es ekstrim masih belum cukup bagiku untuk menyerahkan pelat waktuku. Bahkan jika aku mati kehausan, aku tidak ingin pertukaran yang tidak setara seperti itu terjadi padaku. Kusinren berkata dengan acuh tak acuh. Apa lagi yang kau butuhkan? Tanya mau uji dengan tenang. Hatinya dipenuhi kegembiraan. Selama pihak lain berani menawar harga, segalanya akan mudah. Sepuluh urat spiritual dewa tingkat puncak. Ingat, urat spiritual dewa tingkat puncak. Kusinren mengulurkan telapak tangannya, selain bambu surgawi es ekstrim, berikan aku harta karun terbaik untuk menyehatkan tubuh jasmaniku. Itu harus setidaknya kelas siantian. Ketika mendengar kata-kata Kusinren, mau uji sedikit terkejut. Melihat keterkejutan mau uji, Kusinren berkata dengan acuh tak acuh, kenapa? Apakah menurutmu harganya terlalu tinggi? Mau uji menarik nafas dalam-dalam lagi. Dia tidak ragu untuk berkata, setuju. Dia tidak menganggap harganya terlalu tinggi. Sebaliknya, dia menganggapnya terlalu rendah. Dia memiliki 700 hingga 800 pembuluh darah spiritual dewa tingkat puncak. Bahkan jika Kusinren menginginkan 100, dia tidak akan keberatan. Dia tidak menyangka Kusinren hanya menginginkan 10. Adapun harta karun siantian terbaik untuk menyehatkan tubuh jasmaninya, dia memiliki nafas hongmeng. Benda itu seharusnya tidak lebih buruk dari harta karun siantian, bukan. Dia hanya akan memberi Kusinren sebotol nafas hongmeng. Mau uji tidak tahu betapa hebatnya urat nadi spiritual dewa tingkat puncak. Alasan mengapa dia memiliki begitu banyak adalah karena jurang surga dunia dewa telah muncul. Setelah itu, hukum dunia dewa dipulihkan. Jika tidak ada jurang surga, setiap urat nadi spiritual dewa tingkat puncak akan menjadi harta karun tingkat puncak. Banyak ahli akan memperebutkannya. Meskipun Kun Yun memberinya 500 urat spiritual dewa tingkat puncak, dia tidak berpikir bahwa semuanya milik mau uji. Dalam benaknya, jika mau uji dapat membantunya membuka dunia daunnya, maka dia akan mendapat banyak keuntungan. Jika mau uji tidak dapat melakukan semua ini, maka dia akan binasa. Bahkan jika mau uji binasa, urat-urat spiritual dewa itu tetap miliknya, Kun Yun. Kusinren tidak tahu semua ini. Jika dia tahu, dia pasti akan meminta seribu kepada mau uji. Baiklah, sekarang kamu bisa pergi mencari barang-barang itu. Setelah kamu menemukannya, kamu bisa datang dan berdagang denganku. Kusinren melambaikan tangannya. Tidak perlu. Aku sudah memilikinya sekarang. Sambil berbicara, mau uji mengeluarkan vas giok dan cincin penyimpanan lalu melemparkannya ke Kusinren. Nafas Hongmeng Sebelum kehendak spiritual Kusinren sempat meresap ke dalam cincin penyimpanan, dia meraih vas giok itu dengan penuh semangat. Bahkan tubuhnya pun gemetar. Nafas Hongmeng, ini adalah nafas Hongmeng. Nafas Hongmeng yang ia dambakan dalam mimpinya telah sampai tepat di hadapannya. Bahkan saat dia memegangnya di tangannya, dia masih curiga kalau dia berhalusinasi. Benda ini seharusnya cukup untuk memberi nutrisi pada tubuh jasmanimu, kan? Kata mau uji dengan gembira. Kehendak spiritual Kusinren memindai cincin penyimpanan. Sepuluh urat spiritual dewa tingkat puncak itu sebenarnya ada di dalamnya. Setiap urat spiritual dewa juga mengandung semacam energi penciptaan surga. Ini jelas merupakan energi penciptaan. Ini adalah urat spiritual dewa penciptaan. Bahkan, mereka beberapa tingkat lebih tinggi daripada urat nadi spiritual dewa tingkat puncak biasa. Barang bagus, barang bagus. Kusinren terus memuji Mowuji. Dengan lambayan tangannya, dia sudah menyimpan barang-barang itu ke dunianya. Tidak peduli apa yang akan dikatakan atau dilakukan Mowuji, dia pasti tidak akan membocorkan nafas Hongmeng dan urat spiritual dewa. Setelah menyimpan barang-barang itu, cara dia memandang Mowuji benar-benar berbeda. Jangan khawatir, selama kamu bisa mendapatkan lebih banyak bambu surgawi es ekstrim. Tidak perlu. Bambu surgawi es ekstrim milikku sudah ada di sini. Mowuji membuka tangannya dan bambu bening sepanjang satu kaki muncul di telapak tangannya. Daun bambu es seperti kepingan salju dari dongeng. Memiliki enam kelopak yang halus dan bulat serta total delapan daun. Awalnya, bambu surgawi es ekstrim memiliki sembilan helai daun. Setelah Mowuji memetik salah satunya, daun bambu itu kini berada di dunia fana miliknya. Bambu es surgawi ekstrim, ini benar-benar bambu es surgawi ekstrim, suara kusinren tidak hanya bergetar. Matanya dipenuhi dengan keinginan yang sangat besar untuk mendapatkan bambu es surgawi ekstrim. Jika dia berhasil mendapatkan bambu surgawi es ekstrim dan nafas Hongmeng, dia tidak hanya bisa memulihkan kekuatan penuhnya, dia bahkan bisa meningkat lebih jauh. Mowuji hanya perlu menatap mata kusinren sekali untuk mengetahui bahwa benda ini jauh lebih berguna bagi kusinren daripada apa yang dikatakannya. Cepat berikan padaku. Berikan aku bambu surgawi es ekstrim. Kusinren buru-buru mengulurkan telapak tangannya untuk meraih bambu surgawi es ekstrim. Mowuji menyimpan bambu surgawi es ekstrim dan mendengus dingin. Auranya melonjak ke depan dan jejak tangan kusinren langsung menghilang. Saya dengan hormat menyapa Anda sebagai senior. Apa maksudnya ini? Dari ketiga benda itu, aku memberimu nafas Hongmeng dan urat nadi spiritual dewa tingkat puncak. Sekarang, kamu bahkan belum menunjukkan timplate kepadaku dan kamu ingin aku memberimu ekstrim ice heavenly bambu. Apakah ada metode pertukaran seperti itu di dunia ini? Ini pertama kalinya aku, Mowuji, melihat sesuatu seperti ini. Wajah Mowuji sedikit muram. Selama kurun waktu ini, saluran penyimpanan rohnya telah terkunci pada rumah bambu ini. Jika kusinren berani mencoba sesuatu yang aneh, dia tidak dapat menyalahkannya karena menyerang. Kusinren dengan paksa menahan kegugupannya sambil berkata dengan cemas, ini salahku. Saat dia berbicara, sebuah piring bundar muncul di tangannya. Piring bundar ini memancarkan aura agung perubahan. Piring ini juga mengandung aura intens berlalunya waktu. Mowuji telah bersentuhan dengan banyak benda bagus. Dia bahkan memiliki tungku langit dan bumi. Jadi, saat dia melihat pelat bundar ini, dia tahu bahwa itu adalah pelat waktu. Mowuji menganggup dan mengeluarkan bambu surgawi es ekstrim. Dia melangkah maju dan berkata, mari bertukar tangan. Sambil berbicara, Mowuji mendorong tangannya sedikit ke depan. Meskipun barang di tangan Mowuji adalah sesuatu yang sangat ia butuhkan, kusinren masih ragu-ragu saat hendak menukarkannya. Timeplate Timeplate miliknya. Saat itu, dia mengandalkan timeplate ini untuk melampaui level yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan para sage pun takut padanya. Alasan mengapa ia mampu menjadi salah satu dari empat daum monark bukanlah karena ia mengolah hukum kegelapan. Melainkan, itu karena timeplate. Berkat timeplate, ia bisa tumbuh pesat dan merebut lebih banyak sumber daya kultivasi. Hari ini, dia benar-benar ingin memberikan timeplate. Ini tidak ada bedanya dengan mencurahkan isi hatinya. Tanpa sadar dia menatap Mowuji. Ekspresi Mowuji tenang dan acuh tak acuh. Sepertinya Mowuji tidak takut berselisih dengannya. Kusin Ren menghela nafas. Namun, dia masih ragu-ragu saat dia mengulurkan timeplate sedikit ke depan. Karena tergesa-gesa, dia tidak dapat memutuskan apakah akan menukarkannya atau tidak. Jika dia sedikit lebih kuat, dia pasti akan memaksa Mowuji untuk tetap tinggal. Setelah membunuh Mowuji, dia akan mengambil semua barang milik Mowuji. Namun, kekuatannya telah jatuh ke titik beku. Sama seperti cerita yang diceritakan Mowuji sebelumnya. Sekarang, dia adalah manusia yang akan mati kehausan di padang pasir. 1095 Mowuji menatap Kusin Ren dengan tenang. Dia tidak memaksakan transaksi. Dia yakin bahwa pihak lain akan mengambil inisiatif untuk berdagang dengannya. Dia tidak percaya bahwa seorang ahli seperti Kusin Ren akan bersedia duduk di sini dan mati. Kusin Ren akhirnya mengambil keputusan. Dia mendorong timeplate ke depan. Pada saat yang sama, dia meraih Extreme Ice Heavenly Bambu di tangan Mowuji. Ketika Kusin Ren meraih Bambu Surgawi Ice Extreme, Mowuji juga meraih pelat waktu. Setelah itu, ia melemparkan pelat waktu ke dunia fana miliknya. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan niat membunuh Kusin Ren. Namun, karena dia berani datang ke sini, dia tidak takut pada Kusin Ren. Jika Kusin Ren berani menyerangnya, maka dia tidak bisa menyalahkan Mowuji karena tidak memberikan muka sedikitpun pada Kukai. Dao Monarch Darkest Kusin Ren adalah Dao Monarch God Thrones. Setelah Mowuji menyimpan timeplate, dia menghela napas panjang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, timeplate memberinya kejayaan dan juga penderitaan. Kalau bukan karena timeplate, apakah dia akan jatuh ke kondisi seperti itu? Kami sangat puas dengan transaksi ini. Kalau begitu, saya pamit dulu. Mowuji mengepalkan tangannya dan hendak meninggalkan rumah bambu itu. Kusin Ren menganggup, kultifasimu seharusnya hanya pada tahap awal Raja Dewa, kan? Kamu baru berada di tahap awal Raja Dewa, tetapi kamu berani membawa harta karun seperti itu untuk diperdagangkan denganku, Kusin Ren. Apakah kamu tidak takut aku akan merampas barangmu? Mowuji terkekeh, kau seharusnya bersyukur karena tidak menyerangku. Kalau tidak, tidak akan ada lagi Dao Monarch Darkest di dunia ini. Setelah mengatakan ini, sosok Mowuji melintas dan menghilang. Pada saat yang sama, ruang di sekitar Dao Monarch Darkest mulai membeku. Ekspresi Kusin Ren berubah drastis. Tepat saat dia hendak berdiri, dia menyadari bahwa dia sepenuhnya terkunci oleh rune kehampaan. Tepat saat dia hendak merobek rune arai, suara Mowuji terdengar, Senior Kusin Ren, demi seorang teman lama, aku tidak akan bertengkar denganmu hari ini. Sebaiknya kau tidak membuat desain apapun pada time plate-ku. Emosiku juga tidak begitu bagus. Kusin Ren menatap dengan kaget ke tempat Mowuji menghilang. Unggungnya basah oleh keringat dingin. Dia telah memantau keinginan spiritual Mowuji sejak awal. Dia sebenarnya tidak tahu kapan Mowuji memasang susunan perangkap kematian hampa di sekelilingnya. Baru saja, dia memang mampu merobek rune susunan perangkap maut dalam sekejap. Namun, bagi seorang ahli, banyak hal dapat terjadi dalam sekejap. Mengapa anak muda sekarang begitu kuat? Saat Kusin Ren memikirkan hal ini, kegembiraan yang dirasakannya karena mendapatkan bambu surgawi es ekstrim dan nafas Hongmeng telah lenyap tanpa jejak. Sekalipun dia telah bersiap memulihkan kekuatannya, keyakinannya untuk merebut kembali time plate mulai goyah. Dugaan Mowuji benar. Kusin Ren memang berencana untuk membunuh Mowuji setelah dia pulih sepenuhnya. Kemudian, dia akan merebut time plate miliknya. Adapun pelat waktu, dialah yang memberikannya kepada Mowuji. Keke, siapa Mowuji? Beraninya dia bertukar harta dengannya, Daolor Darkest. Mowuji yakin bahwa Kusin Ren tidak akan membiarkannya mengambil time plate. Mowuji tahu bahwa tidak satupun dari orang-orang tua ini yang berjiwa baik. Karena itu, sebelum pergi, dia memberi Kusin Ren sebuah peringatan. Dia ingin Kusin Ren memiliki rasa takut di dalam hatinya dan tidak berani mencarinya sebelum dia pulih sepenuhnya. Ketika kekuatan Kusin Ren pulih sepenuhnya, dia percaya bahwa dia tidak perlu takut lagi pada Kusin Ren. Setelah memperoleh time plate, Mowuji tidak lagi tinggal di Tanah Peristirahatan Dewa. Ia menyerbu ke arah gerbang arai menuju Tanah Peristirahatan Dewa. Tanah Peristirahatan Dewa sangat luas. Bahkan seorang ahli seperti Kusin Ren terpaksa bersembunyi di sudut terpencil oleh Sage Agung Min Yuan. Mowuji tidak berani berkultivasi secara terbuka di sini. Tidak peduli seberapa kuat Min Yuan, orang ini berani melawan seorang Sage dan bahkan merebut tahta dewa milik seorang Sage. Ini berarti dia bukan orang yang sederhana. Sebulan kemudian, Mowuji tiba di gerbang susunan menuju Tanah Peristirahatan para Dewa. Sekarang ada lebih banyak orang yang menjaga tempat ini. Namun, Mowuji tidak takut. Kembali saat dia datang bersama Kun Yun, dia tidak menggunakan semua kemampuannya. Mendarat di luar gerbang susunan, Mowuji berubah menjadi pohon yang layu. Pada saat yang sama, kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya mulai membangun rune susunan pertahanan. Sehari kemudian, sosok Mowuji muncul. Pedang Kun Wu miliknya berubah menjadi cahaya pedang saat melesat menuju gerbang formasi. Hampir pada saat yang sama ketika Mowuji melesat menuju gerbang formasi, sepuluh orang ahli menyerbu ke arah Mowuji. Pada saat yang sama, ruang di sekitar Mowuji disegel. Selama mereka dapat menahan Mowuji dan mencegahnya meninggalkan Tanah Peristirahatan para Dewa, Mowuji tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Namun, meski mereka pintar, Mowuji tidak bodoh. Susunan pertahanan yang dibangun oleh saluran penyimpanan roh Mowuji segera memblokir sepuluh ahli yang menyerangnya. Pada saat ini, pedang Kun Wu milik Mowuji telah membuat retakan di gerbang susunan tersebut. Tepat saat rune pertahanan Mowuji hancur, Mowuji secara tidak sengaja melewati robekan yang diciptakan oleh pedang Kun Wu dan menghilang tanpa jejak. Menatap ke arah hilangnya Mowuji, seorang pria berjubah umus samar-samar memiliki tatapan berapi-api di matanya. Setelah bertahun-tahun berada di Tanah Peristirahatan para Dewa, Mowuji adalah orang pertama yang masuk dan keluar dengan begitu tenang. Jika dia bisa melakukan hal itu, mengapa dia perlu diperintah oleh sage palsu itu? Saat dia meninggalkan Tanah Peristirahatan para Dewa, Mowuji sekali lagi merasakan energi abu-abu yang menindas itu. Kali ini, Mowuji tidak mempermasalahkannya. Ia terus melarikan diri. Beberapa hari kemudian, ia berhenti dan bersembunyi di bawah tanah. Dia memasang susunan penyembunyian dan susunan jebakan maut. Setelah beberapa hari bekerja, Mowuji akhirnya memasuki dunia fananya. Di dunia fananya, hal pertama yang dilakukannya adalah mengeluarkan pelat waktu. Sesuai dengan keinginan Mowuji, dia ingin menyempurnakan pelat waktu dan menjadikan pelat waktu itu miliknya. Namun, hanya dalam sehari, Mowuji benar-benar menyerah pada ide ini. Timepleit jelas bukan sesuatu yang bisa disempurnakannya sekarang. Dengan kemampuannya saat ini, dia hanya bisa menggunakan timepleit dan tidak menyempurnakannya. Namun, Mowuji tidak langsung menggunakan timepleit. Kehendak spiritual setaluran penyimpanan rohnya terus-menerus memindai permukaan timepleit. Dia yakin bahwa karena dia tidak dapat memurnikan pelat waktu, Kusinren seharusnya tidak dapat memurnikan pelat waktu pula. Dia tidak terlalu percaya pada Kusinren. Orang tua ini tidak akan membiarkan dirinya dimanfaatkan. Setelah total tiga bulan pemeriksaan terperinci, Mowuji menemukan total dua belas jejak kehendak spiritual tersembunyi dengan berbagai ukuran di pelat waktu. Dia tidak yakin apakah ada jejak kehendak spiritual yang belum ditemukannya di timepleit. Dengan kemampuannya saat ini, hanya ini yang bisa dia lakukan. Jika ada yang tidak bisa ditemukannya, maka dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup mampu. Begitu tingkat kultifasinya lebih tinggi, dia akan melanjutkan pencarian. Setelah menyingkirkan semua jejak kehendak spiritual ini dan menyegelnya, Mowuji mulai menanamkan pembuluh darah spiritual dewa. Setelah itu, ia bersiap untuk memasuki kultifasi terpencil. Dalam sesi kultifasi pertamanya, Mowuji menanamkan 81 pembuluh darah spiritual dewa tingkat puncak. Dia berharap bisa masuk ke lingkaran besar tahap raja dewa sekaligus. Akan lebih baik jika dia bisa melangkah ke tahap raja dewa dan menjalani kesengsaraannya untuk menjadi dewa persatuan. Bunga paramita yang disebutkan kunyun membuat Mowuji merasa tidak enak. Jika dia tidak berada di tahap dewa persatuan, dia tidak akan bisa tenang. Saat melangkah ke dalam time plate, aura suram dan menyedihkan dari dunia luar menghilang tanpa jejak. Terlebih lagi, Mowuji dapat dengan jelas merasakan hukum langit dan bumi. Dia tidak merasa bahwa aliran waktu di dunia luar berbeda dengan aliran waktu di dalam time plate. Seperti yang dikatakan kunyun kepadanya, time plate adalah harta karun tingkat atas yang cocok untuk kultifasi. Satu-satunya hal yang membuat Mowuji sedikit kecewa adalah aliran waktu di pelat waktu tampaknya tidak terlalu cepat. Dia tidak tahu apakah itu karena dia tidak tahu cara menggunakannya atau ada alasan lain. Di mata Mowuji, aliran waktu di time plate paling banyak 10 banding 1. Dengan kata lain, 10 tahun di time plate akan setara dengan 1 tahun di dunia luar. Dengan mengedarkan teknik fana abadinya, dia segera membentuk jalur sirkulasi besar. Vena spiritual dewa yang ditanamkan Mowuji berubah menjadi lingkaran energi spiritual dewa. Mereka melilit Mowuji, membentuk pusaran air di sekelilingnya. Karena Mowuji menggunakan pelat waktu, bahkan jika dia tidak memasang susunan pertahanan atau susunan dewa penyembunyian apapun, kehendak spiritual orang lain tidak akan mampu mendeteksi kondisi kultifasi Mowuji. Bila saja kemauan spiritual dapat menembus waktu, maka ia akan jauh lebih kuat dari seorang bijak. Di langit di atas Nirvana Learning Academy Ledakan. Serangan Chang Zheng Xing dan Xing Mu akhirnya menghancurkan kelopak bunga paramita. Setelah kelopaknya hancur, bunga paramita tiba-tiba berhenti berkembang. Tak hanya itu, bunga paramita pun mulai menyusut. Karena bunga paramita menyusut, hukum langit dan bumi di sekitarnya langsung mulai kabur. Energi unsur langit dan bumi juga mulai melemah dengan cepat. Beberapa kultifator tidak lagi merasakan kemajuan pesat yang mereka alami sebelumnya. Mereka hanya bisa berhenti berkultifasi. Yaner juga yang pertama membuka matanya. Dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dalam waktu singkat, kultifasinya telah melangkah ke Dewa Raja Level 7. Dia sangat jelas bahwa pertarungan untuk sesuatu seperti bunga paramita bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti. Karena dia tidak mampu lagi berkultifasi, hal pertama yang dilakukannya adalah mengendalikan kapal terbang dan melarikan diri. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, tempat ini akan menjadi medan perang berdarah. Ada banyak kultifator yang memiliki ide yang sama dengan Yaner. Tak lama kemudian, para kultifator terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok bubar sementara kelompok lainnya menyerbu ke arah bunga paramita. Chang Zheng Xing berteriak dengan penuh semangat. Semuanya, mari kita bekerja lebih keras. Sebentar lagi, kita akan dapat menahan bunga paramita ini. Mencari kematian. Teriakan yang jelas terdengar. Setelah itu, jejak tangan berwarna putih giyok turun dari langit. Chang Zheng Xing dan Xing Mu, dua ahli di tahap Dewa Persatuan Akhir, segera merasakan ruang di sekitar mereka disegel. Tidak bagus, mereka akan turun. Chang Zheng Xing tidak peduli dengan keselamatannya sendiri saat dia mengeluarkan harta ajaibnya untuk menyerang bunga paramita. Orang tua, cepatlah pergi bersamaku. Xing Mu tidak melakukan apa yang dilakukan Chang Zheng Xing. Dia meraih Chang Zheng Xing, yang bersiap untuk menghancurkan dirinya sendiri, dan memuntahkan setegup darah yang masih hidup. Setelah itu, mereka berdua berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang tanpa jejak. Ledakan. Hampir pada saat yang sama ketika Xing Mu menarik Chang Zheng Xing, harta karun ajaib Chang Zheng Xing hancur sendiri. Pelangi di atas bunga paramita tiba-tiba meledak dan menghilang tanpa jejak. Teratai merah turun dari langit. Di atas teratai itu berdiri seorang wanita cantik berjubah hijau dengan ekspresi dingin. Di sekitar wanita berpakaian biru itu ada sekitar selusin wanita yang sama cantiknya. Wanita berjubah hijau itu mendengus dingin. Tiba-tiba, dia membuka tangannya dan para kultifator yang tak terhitung jumlahnya di sekitar bunga paramita semuanya berubah menjadi kabut darah. Para petani dikejauhan dengan panik mundur sejauh yang mereka bisa. 1096 Dalam sekejap mata, hanya tersisa sekitar selusin wanita di antara kerumunan di sekitar Red Speeder Lily. Sisanya lolos atau berubah menjadi kabut berdarah. Wanita berjubah hijau itu tidak mengejar dewa persatuan itu. Di matanya, bahkan dewa persatuan adalah semut. Tatapannya tertuju pada bunga lili laba-laba merah yang hancur. Pada saat ini, bunga lili laba-laba merah yang merah seperti api telah menyusut hingga berukuran tiga kaki. Wah, sayang sekali. Lili laba-laba merah yang baik sebenarnya dihancurkan oleh sekelompok orang bodoh ini. Setelah waktu yang lama, wanita cantik berpakaian hijau itu mendesah. Santo, ini sebenarnya hal yang baik. Sekarang setelah bunga lili laba-laba merah dihancurkan, orang-orang seraka itu tidak akan bisa muncul bersama kita di wilayah hukum lengkap ini. Selama Biksuni menyimpan bunga paramita, semua yang ada di sini akan berada di bawah kendali Biksuni. Seorang wanita yang mengenakan gaun bunga kuning muda berinisiatif untuk berbicara. Wanita ini berkulit seputih salju dan memiliki sepasang mata indah yang seolah bisa berbicara. Rambutnya yang panjang terurai di bahunya dan penampilannya sama sekali tidak kalah dengan biarawati bijak. Wanita berjubah hijau itu tersenyum tipis, Yi Sang, kau benar. Setidaknya, tidak ada yang bertarung denganku untuk bunga paramita ini. Kalau saja aku tidak meminjam bantuan bunga paramita untuk turun, tempat ini pasti akan diperlakukan sebagai tanah terlarang oleh si tua bangka luosu itu. Tunggu aku menyingkirkan bunga lili laba-laba merah ini. Mengenai dunia ini, tidak perlu terburu-buru. Setelah aku menyimpan bunga ini, aku ingin pergi ke suatu tempat. Apakah Sagenun berbicara tentang gua pemakaman dewa? Tadi, saat aku muncul di dunia ini, aku merasakan bahwa gua pemakaman dewa berada di ujung dunia ini. Wanita cantik bernama Yi Sang itu bertanya dengan patuh. Si cantik berjubah hijau mengangguk, benar sekali, itu adalah gua pemakaman dewa. Saat itu, setidaknya ada tiga harta karun alam keberuntungan yang mendarat di gua pemakaman dewa. Tidak hanya itu, ada hal-hal yang lebih baik di gua pemakaman dewa. Aku tidak menyangka gua pemakaman dewa akan muncul di dunia ini. Jika orang-orang tua itu tahu bahwa gua pemakaman dewa ada di sini, mereka mungkin akan sangat menyesal sampai-sampai mereka akan membenturkan kepala mereka ke dinding. Setelah wanita berjubah hijau itu berkata demikian, dia menoleh kebelasan gadis cantik di belakangnya dan berkata, kalian semua adalah muridku. Jika kalian memperoleh keuntungan di gua pemakaman dewa, semuanya akan menjadi milik kalian. Itu adalah kesempatan kalian sendiri. Terima kasih banyak, Biksuni. Kesepuluh wanita itu mengucapkan terima kasih serempak. Biarawati berjubah hijau tersenyum tipis dan melanjutkan, gua pemakaman dewa sendiri adalah harta karun yang luar biasa. Meskipun bukan harta karun keberuntungan tertinggi, harta karun itu tidak kalah dengan harta karun keberuntungan tertinggi lainnya. Hanya karena Min Yuan saat itu dia tersesat di kosmos. Jika anda bertemu Min Yuan di gua pemakaman dewa, anda harus berhati-hati. Orang ini tidak sederhana. Dia hanyalah seorang sage palsu atau seorang munafik. Isang jelas sangat dihormati oleh Biarawati sage. Kata-katanya juga sangat langsung. Di dalam timplate, Mo Uji sama sekali tidak menyadari perubahan di dunia dewa. Dia juga tidak tahu bahwa setelah Chang Zheng Xing dan Xing Mu bergandengan tangan untuk menghancurkan bunga paramita, mereka tidak menghentikan para ahli dewa bertahta untuk muncul di dunia dewa. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam kultifasinya. Mo Uji bahkan tidak menyadari bahwa hukum waktu di sekitar pelat waktu berputar semakin cepat. Jika dia berhenti, dia pasti akan mengerti bahwa kecepatan putaran pelat waktu tidak hanya terkait dengan tingkat kultifasi seseorang, tetapi juga kecepatan seseorang memurnikan urat spiritual dewa. Raja Dewa Level 4, Raja Dewa Level 5 Waktu berlalu perlahan, saat Mo Uji melangkah ke God King Level 6, dia merasakan sekelilingnya menjadi lambat. Mo Uji tanpa sadar berhenti. Keinginan spiritualnya memindai keluar dengan ragu. Aliran waktu di timeplay tampaknya telah berubah. Mungkinkah aliran waktu di timeplay terkait dengan kultifasinya? Mo Uji mengernyitkan alisnya. Sebelumnya, saat dia sedang menyendiri, dia sepertinya telah menutupkan 6 indranya. Jika bukan karena momen lamban itu, dia pasti masih menyendiri. Menurut indranya, selama periode pengasingan itu, setidaknya 10 ribu tahun telah berlalu di timeplay. Tidak, seharusnya bukan ini yang dipikirkannya. Dia seharusnya memikirkan mengapa ada saat-saat yang lesu dalam pengasingannya. Kecuali jika ada keinginan spiritual eksternal yang secara paksa menyusup ke dalam susunan dewa penyembunyiannya, mengapa lagi dia akan terbangun dari pengasingannya? Kemauan spiritual eksternal merasuk ke dalam. Saat Mo Uji memikirkan hal ini, dia tidak berani lagi melanjutkan pengasingannya. Dia segera melompat keluar dari timeplate. Menurut pikirannya, tak seorang pun di gua pemakaman dewa dapat menggunakan kemauan spiritualnya untuk menembus susunan dewa penyembunyian dan susunan dewa pertahanannya serta menyentuh pelat waktunya. Sekarang seseorang telah menyentuh pelat waktunya, itu berarti orang ini jauh lebih kuat darinya. Bagaimanapun, ini bukan tempat baginya untuk melanjutkan berkultivasi. Setelah menyerbu keluar dari pelat waktu, sebelum Mo Uji bisa menyimpan pelat waktu itu, sesosok tubuh berwarna kuning samar muncul dalam wasiat spiritualnya. Kecepatan orang ini tampaknya telah melampaui ruang itu sendiri. Hal ini menyebabkan hati Mo Uji menjadi dingin. Meskipun dia berada di tahap Raja Dewa Level 6, dia mungkin tidak dapat menghindari kecepatan ini dengan teleportasi anginnya. Mo Uji menenangkan dirinya dengan paksa, lalu mengirim timeplate ke dunia fana miliknya. Pada saat yang sama, ia mengirim 81 urat spiritual dewa ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah hampir 10.000 tahun berkultivasi, 81 urat spiritual dewa telah menyusut kurang dari setengahnya. Yang membuat Mo Uji lega adalah bahwa kultivator ini tampaknya tidak mempunyai niat untuk menyerangnya. Tepat saat Mo Uji hendak menjaga bendera formasinya dan menyerang keluar, kultivator berjubah kuning itu tiba-tiba muncul dalam formasi pertahanannya. Sungguh kultivasi yang kuat. Jantung Mo Uji berdebar kencang. Yang membuat Mo Uji terkejut adalah bahwa orang yang mengganggu kultivasinya dan memasuki susunan pertahanannya adalah seorang wanita. Sebaliknya, ia harus disebut sebagai wanita yang sangat cantik. Setidaknya dari segi penampilan dan bentuk tubuh, Mo Uji yakin bahwa hanya sedikit wanita yang dapat menandinginya. Selain penampilannya yang indah, wanita ini memiliki aura yang melampaui semua makhluk hidup biasa. Mengingat tingkat kultivasi Mo Uji saat ini di tahap Raja Dewa Level 6, dia tidak mampu melihat batas kultivasi wanita ini. Terlebih lagi, wanita ini bahkan tidak menggerakkan tangannya. Dia mampu menembus susunan dewa kelas 7 miliknya. Hal ini membuat jantung Mo Uji berdebar kencang. Mo Uji tidak langsung berpikir untuk melarikan diri. Dia mengepalkan tinjunya ke arah wanita ini dan berkata, Teman Dao, mengapa kamu tiba-tiba mengganggu kultivasiku dan datang ke tempat kultivasiku yang terpencil? Saat dia berbicara, Mo Uji sudah memikirkan cara untuk melarikan diri. Wanita berjubah kuning itu masih tidak berbicara. Dia terus menatap kosong ke arah Mo Uji. Matanya sedikit merah dan tanpa sadar dia melangkah maju. Aroma samar wanita tercium. Mo Uji buru-buru mundur selangkah sambil menatap wanita cantik berjubah kuning itu dengan waspada. Liu Xing, apakah kamu benar-benar tidak mengenaliku? Aku yisang ah, sang erahmu. Suara wanita berjubah kuning itu mengandung sedikit isak tangis. Bagaimana kau bisa berakhir dalam keadaan seperti itu? Mengapa kau tidak menyapaku saat kau pergi? Kenapa kau tidak mendengarkanku? Kenapa kau melawan seorang sage? Mengapa? Jangan bilang aku tak punya tempat di hatimu. Bagaimana dengan janjimu? Bagaimana dengan hal yang kau janjikan padaku? Kenapa? Kenapa? Wanita berjubah kuning yang menyebut dirinya yisang melangkah maju beberapa langkah. Saat dia berbicara, wajahnya sudah dipenuhi air mata. Liu Xing, Mo Uji segera menyadari bahwa wanita ini mengira dia adalah Liu Xing. Teman Dao Yisang, mohon tunggu. Mo Uji sedikit khawatir. Jika wanita ini melangkah maju, dia mungkin akan melompat ke pelukannya. Yisang benar-benar berhenti. Namun, tatapan yang dia gunakan untuk melihat Mo Uji tampaknya mampu meluluhkan Mo Uji. Mo Uji menarik napas dalam-dalam. Ia berusaha sekuat tenaga untuk berbicara perlahan. Teman Dao Yisang, aku benar-benar bukan Liu Xing. Kau pasti salah mengenali orang. Tidak. Yisang berteriak dengan sedih. Kau tidak perlu berbohong padaku. Kau adalah Liu Xing. Tidak peduli bagaimana kau bereinkarnasi. Tidak peduli bagaimana kau bereinkarnasi. Matamu masih ada di sana. Daomu masih ada. Di dunia ini, kaulah satu-satunya orang bodoh yang mengembangkan Daofana. Tidak akan ada orang bodoh kedua sepertimu. Liu Xing, jangan tinggalkan aku lagi. Berjanjilah padaku. Mo Uji merasa sakit kepala. Ia masih memiliki permusuhan dengan Liu Xing. Saat itu, ia menghabiskan sepuluh ribu tahun untuk memisahkan untayan keinginan Liu Xing dari roda kehidupan dan kematiannya. Justru karena itulah dia tidak berani mengatakan bahwa dia telah melihat Liu Xing. Dia menduga jika dia mengatakan bahwa dia telah melihat Liu Xing, Yisang ini akan membunuhnya. Dia bahkan mungkin menggunakan teknik pencarian jiwa untuk melihat ingatannya. Mo Uji hanya bisa terus berbicara dengan nada lembut. Teman Dao Yisang, aku benar-benar bukan Liu Xing. Aku mengolah Daofana, tapi... Aku mohon padamu, jangan tinggalkan aku lagi. Jangan bohongi aku lagi. Sebelum Mo Uji selesai berbicara, wanita berjubah kuning itu melangkah maju dan memeluk Mo Uji. Mo Uji sama sekali tidak bisa merasakan aroma hangat dan manis itu. Hatinya menjadi dingin. Baru saja, ketika wanita berjubah kuning bernama Yisang memeluknya, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat itu, ruang di sekelilingnya bukan lagi miliknya. Dengan kata lain, di hadapan wanita ini, dia sama sekali tidak berdaya. Bagaimana tingkat kultivasi wanita ini? Kuasosage. Wanita ini jelas seorang kuasosage. Jantung Mo Uji berdebar kencang. Dia bahkan tidak berani melawan. 1097 Liu Xing, aku bisa merasakan detak jantungmu. Apakah kamu juga memikirkanku? Jangan tinggalkan aku lagi. Jangan bohongi dirimu sendiri. Oke. Kita bersama di bawah naungan Sagenun. Apa yang bisa lebih membahagiakan daripada ini? Aku tidak keberatan jika kau bereinkarnasi. Aku hanya ingin bersamamu. Liu Xing. Menjelang akhir, kata-kata Yisang sudah berubah menjadi gumaman. Pada saat ini, Mo Uji dapat sepenuhnya merasakan cinta dan ketergantungan wanita ini terhadap Liu Xing. Dia tahu bahwa ini terlalu kebetulan. Pertama, matanya memang sangat mirip dengan Liu Xing. Dulu di Sekte Fana Surgawi, saat Yin Lin pertama kali melihat patung Liu Xing, dia juga mengatakan bahwa dia sangat mirip dengan Liu Xing. Namun, ini bukan inti permasalahannya. Inti permasalahannya adalah bahwa ia telah mengembangkan teknik mortal. Adapun Liu Xing, dia juga mengolah dao fana. Meskipun dao fananya lebih menyeluruh, wanita seperti Yisang tidak akan mempercayainya. Saat Mo Uji sedang memikirkan cara untuk menghindar dari pandangan wanita ini, Yisang yang berada dalam pelukannya mulai melunak. Bahkan ada sedikit rasa panas. Sebelum Mo Uji sempat bereaksi, Yisang mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi kelembutan dan cinta, Liu Xing, jika kamu tidak suka berada di bawah Biksuni Sage, aku bersedia pergi bersamamu. Asal kamu mau, aku bahkan bisa membesarkan anak untukmu. Cium aku. Gaun kuning itu jatuh ke tanah. Tubuh sempurna yang membuat 99% wanita iri muncul di hadapan Mo Uji. Kulitnya lembut dan kenyal. Mungkin inilah wanita di hadapannya. Pikiran Mo Uji tiba-tiba teringat kembali pada kejadian di penjara pedang. Ia sedang memeluk Han King Ru yang seperti tengkorak. Saat itu, satu-satunya bagian Han King Ru yang tidak terluka adalah wajahnya. Mo Uji adalah manusia biasa. Selain itu, ia juga mengolah Dao Fana. Dao Fana tidak pernah meninggalkan tujuh emosi dan enam keinginannya. Hanya saja dia bersih dan murni. Dia pasti tidak akan seperti kultifator lainnya. Sosok Han King Ru membuat Mo Uji menjadi tenang sepenuhnya bahkan tanpa menggunakan teknik hati jernihnya. Demi Han King Ru, dia menghancurkan jalur pedang besar. Namun, bagi Han King Ru, hal terpenting bukanlah dirinya yang menghancurkan jalur pedang besar. Dia menghela nafas. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Han King Ru sekarang. Selama bertahun-tahun ini, dia telah kehilangan banyak hal dalam pencariannya terhadap Dao. Baik itu Yaner, Suyin, maupun Han King Ru. Setelah tenang, Mo Uji mengambil gaun kuning itu dan membantu Yi Sang memakainya. Bisakah kau memberiku waktu? Kekuatan saya saat ini masih terlalu rendah. Biarkan aku memulihkan kekuatan dan ingatanku terlebih dahulu. Aku tidak dapat mengingat apapun dari sebelumnya. Semenjak Siar Ruoyin berkomplot melawannya, di matanya, selain beberapa wanita yang telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkannya, tidak peduli seberapa cantik wanita-wanita itu, mereka tidak ada hubungannya dengan dia, apalagi wanita di depannya yang merupakan musuhnya. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah mencari cara untuk melarikan diri dari wanita ini. Kemudian, dia akan mencari tempat untuk meningkatkan kekuatannya dengan lebih gila lagi. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Yi Sang patuh seperti anak kucing. Dia tersipu saat mengenakan pakaiannya. Dia tampaknya tidak keberatan jika tubuhnya dilihat oleh Mo Uji. Jelas, di matanya, Liu Xing adalah segalanya baginya. Lekuk tubuh yang sempurna itu membuat Mo Uji mendesah kagum. Setelah mengenakan pakaiannya, Yi Sang terus mendekati Mo Uji. Tatapan matanya yang lembut seakan dapat melelehkan Mo Uji kapan saja. Yi Sang Tepat saat Mo Uji mengucapkan dua patah kata, ucapannya diselah oleh Yi Sang, Kakak Liu Xing, aku tetap lebih suka kalau kau memanggilku Sang Er. Mo Uji merasa sangat tidak berdaya. Dia hanya bisa berseru, Sang Er, tingkat kultifasiku sangat rendah sekarang. Aku ingin mencari tempat untuk berkultifasi. Bisakah kita berpisah untuk sementara waktu? Setelah tingkat kultifasiku meningkat, aku akan datang dan menemuimu. Tidak, Yi Sang langsung menitikan air mata saat menatap Mo Uji. Kakak Liu Xing, aku tidak ingin meninggalkanmu lagi. Aku takut kita akan menjauh lagi. Aku takut aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Bukannya aku tidak bisa melihatmu lagi. Hanya saja ingatanku belum pulih. Aku ingin berkultifasi untuk sementara waktu. Paling lama, itu akan memakan waktu 10 ribu tahun, Mo Uji menjelaskan. Dia merasa bahwa setelah dia mulai mengolah timeplate, perbedaan waktunya mendekati 1%. Ini pasti karena dia tidak sepenuhnya memahami timeplate. Dalam 10 ribu tahun, bahkan jika dia tidak mampu melangkah ke tahap kuasa sage, setidaknya dia akan berada di lingkaran besar tahap Dewa Kesatuan, bukan? Begitu dia mencapai lingkaran besar tahap Dewa Kesatuan, mempertahankan diri tidak akan menjadi masalah lagi. Air mata Yi Sang mengalir deras saat dia menatap Mo Uji. Setelah beberapa saat, dia terisak dan berkata, 10 ribu tahun terlalu lama. Aku tidak ingin kau meninggalkan pandanganku bahkan untuk sesaat. Kakak Liu Xing, jangan pernah pergi dari hadapanku lagi. Biarkan aku selalu bisa melihatmu. Aku benar-benar perlu meningkatkan kekuatanku. Jika aku bersamamu, aku takut aku akan terganggu. Mo Uji menangis getir di dalam hatinya. Mata Yi Sang memerah saat dia menatap Mo Uji dan berkata, kamu memiliki pelat waktu. Kecepatan kultifasimu sangat cepat. Saya punya sesuatu di sini yang dapat memungkinkan Anda memanfaatkan time plate dengan lebih baik. Bahkan dapat meningkatkan kecepatan kultifasi Anda lebih dari 10 kali lipat. Meskipun Mo Uji tahu bahwa dia tidak bisa mengambil barang-barang Yi Sang, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa itu? Ini, saat Yi Sang berbicara, dia mengeluarkan buah yang berkilau dan bening. Buah ini tidak memiliki bau apapun. Ketika kehendak spiritual Mo Uji mendarat di atasnya, rasanya seperti telah mendarat di lautan yang luas dan tak terbatas. Dia tidak dapat merasakan spiritualitas apapun. Buah apa ini? Selama bertahun-tahun ini, Mo Uji telah memperoleh sedikit pengetahuan. Namun, dia belum pernah melihat buah seperti itu sebelumnya. Yi Sang cemberut, kau bahkan tidak peduli padaku. Tidakkah kau menyadari bahwa tingkat kultifasiku jauh lebih tinggi dari sebelumnya? Ah, Mo Uji hanya bisa menjawab dengan, ah. Dalam hatinya, dia berpikir, bagaimana aku bisa tahu seperti apa tingkat kultifasimu sebelumnya. Tindakan genit Yi Sang jelas tidak menyalahkan kakaknya Liu Xing. Melihat Mo Uji sedang linglung, dia merendahkan suaranya dan berkata, ini adalah buah dao yang tidak sengaja aku temukan. Totalnya ada dua pohon. Hanya ada satu buah dao di setiap pohon. Saya menggunakan salah satunya. Saat itu, saya masih di tahap akhir Dewa Persatuan. Setelah menggunakan buah dao ini untuk berkultifasi, lautan kesadaran dan semua pikiran saya menjadi jernih. Kecepatan kultifasiku meningkat berkali-kali lipat. Kecepatan kultifasiku lebih dari 10 kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Aku menduga bahwa ini adalah buah dao dari penciptaan dunia. Aku menggunakan salah satu dari dua buah dao. Aku tidak sanggup menggunakan yang ini, dan aku juga tidak sanggup memberikannya kepada biarawati bijak. Aku diam-diam menyimpannya untukmu. Ketika mendengar ini, Mouji merasa terkejut dalam hati. Meskipun dia sama dengan Yi Sang, dia tidak mengenali buah dao ini. Jika buah dao ini benar-benar seperti yang dikatakan Yi Sang, maka buah dao ini pasti salah satu buah dao yang paling berharga. Dia bukan Liu Xing. Dia tidak ada hubungannya dengan Yi Sang. Buah dao ini dapat memungkinkannya untuk langsung melangkah ke tahap sage. Meski begitu, dia tidak menginginkan buah dao ini. Yi Sang, batuk-batuk, Sang R, tolong beri aku harga diri. Aku harap aku bisa mengandalkan diriku sendiri untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Aku tidak ingin bergantung pada bantuan orang lain. Saat mengatakan ini, Mouji mendesah dalam hatinya. Ria Liu Xing ini benar-benar memiliki wanita yang peduli padanya. Bagaimana aku menjadi orang lain? Aku? Aku air mata Yi Sang jatuh seperti hujan. Mouji tidak dapat melanjutkan bicaranya. Wanita ini tampaknya terbuat dari air. Tidak hanya cantik, dia juga suka menangis. Dia tidak bisa melawannya, dia juga tidak bisa lari darinya. Mouji benar-benar dalam kesulitan. Sekarang, dia tidak berani memberitahu Yi Sang bahwa dia bukanlah Liu Xing. Kalau tidak, fakta bahwa wanita ini telah menelanjangi dirinya di depannya sudah cukup untuk membunuhnya. Baiklah, bisakah kau memberiku waktu? Mouji menghela nafas. Wajah Yi Sang masih dipenuhi air mata bening. Dia menatap Mouji dengan polos, kakak Liu Xing, aku tidak akan ikut campur dalam hal apapun. Aku hanya ingin bersamamu. Aku tidak ingin kamu menghilang dari pandanganku. Kalau saja Mouji tidak tahu bahwa wanita ini usianya jauh lebih tua darinya, dia pasti akan mengira bahwa wanita itu adalah gadis muda yang bergantung padanya. Kalau begitu, bisakah kau membantuku dengan sesuatu? Mouji tahu bahwa jika dia tidak menggunakan beberapa metode, dia tidak akan bisa melarikan diri dari wanita ini. Tentu saja. Ketika mendengar bahwa Mouji membutuhkan bantuannya, wajah Yi Sang menunjukkan ekspresi gembira yang tak tertandingi. Mouji mengeluarkan sepucuk surat biok dan menyerahkannya kepada Yi Sang, ada gerbang susunan riak di sini. Setelah memasuki gerbang susunan ini, ada seorang pria bernama Min Yuan. Aku hampir saja tertipu oleh tipuan orang ini. Bantu aku memberi pelajaran pada orang ini. Oh benar, gerbang susunan riak ini tidak dapat dimasuki secara langsung. Kita harus meledakannya hingga terbuka. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Ketika mendengar kata-kata Mouji, Yi Sang sangat gembira. Dia tidak menunggu jawaban Mouji dan melanjutkan, kita sudah menemukan tempat ini. Namanya adalah tanah peristirahatan para dewa. Biarawati bijak saat ini sedang memikirkan cara untuk menghancurkan tempat ini. Hanya saja, tanah peristirahatan dewa tidak dapat dibuka dengan metode biasa. Bahkan Biarawati bijak tidak dapat membukanya secara langsung. Kalau begitu, aku akan mengasingkan diri dulu. Aku harap kamu tidak akan menggangguku saat aku sedang menyendiri. Ketika Mouji mendengar kata-kata Yi Sang, dia tahu bahwa tidak mungkin untuk menghindari wanita ini. N, silakan pergi menyendiri. Aku akan melindungimu. Melihat Mouji tidak mengambil buah dao di tangannya, Yi Sang tidak memaksa Mouji untuk mengambilnya. Dia telah memutuskan bahwa saat Mouji mengasingkan diri, dia akan menyatukan buah dao ini ke dalam urat spiritual dewa yang tengah diserap Mouji. Dalam benaknya, Liu Xing melihat bahwa dirinya lebih kuat darinya. Dia harus membantu kakaknya Liu Xing melangkah ke tahap kuasa sage dalam waktu sesingkat mungkin. 1098 Dari nada bicara Yi Sang, Biarawati bijak itu tampaknya sangat kuat. Yi Sang, apakah kamu sudah lama di sini? Karena tidak bisa menyingkirkan Yi Sang, Mouji ingin mencari tahu bagaimana Yi Sang dan rekannya bisa datang ke alam dewa. Benarkah seperti dikatakan Kun Yun, bahwa masalahnya terletak pada bunga paramita? Hanya beberapa dekade. Yang terpenting adalah Biarawati bijak ingin membuka tanah peristirahatan para dewa. Namun, tanah peristirahatan para dewa dibatasi oleh hukum langit dan bumi. Bahkan Biarawati bijak tidak dapat menyerangnya dengan paksa. Yi Sang bisa merasakan bahwa Mouji tidak lagi berniat menjauhinya, dan suasana hatinya membaik. Nada bicaranya juga mengandung rasa lega dan gembira. Bagaimana kalian bisa sampai di sini? Ini adalah pertanyaan yang paling ingin ditanyakan Mouji. Bunga paramita ah! Sebelum bunga paramita itu hancur, Biarawati bijak membawa kita ke alam dewa menggunakan hukum paramita. Yi Sang tampaknya telah memikirkan sesuatu saat dia melanjutkan, bunga paramita sebenarnya datang berpasangan. Biarawati bijak mengambil bunga paramita merah dan sebenarnya ada yang putih di sini. Lalu apakah kau sudah menemukannya? Nada bicara Mouji menjadi sedikit gelisah. Dia sangat jelas tentang nilai bunga paramita. Terlebih lagi, Kuyu memiliki kisi dewa primal. Jika Kuyu masuk, dia pasti akan merasakan bunga paramita. Yi Sang mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Sebelum Mouji sempat bertanya, dia menjelaskan, Selama kita memperoleh satu bunga paramita, kita akan dapat menemukan yang satunya. Akan tetapi, ketika Biksuni bijak menemukan lokasi bunga paramita yang lain, bunga itu telah diambil oleh dua orang wanita. Bagaimana kau tahu kalau dua wanita yang mengambil bunga paramita? Mouji bertanya dengan heran. Yi Sang tersenyum tipis. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan bola kristal. Setelah mengaktifkannya, dia berkata, ini adalah gambar yang diukir oleh Biarawati bijak. Tidak ada jejak manusia di gua pemakaman dewa. Meskipun mereka berdua pergi untuk waktu yang lama, mereka masih bisa meninggalkan sebuah gambar. Suyin dan Kukamu. Ketika Mouji melihat dua sosok yang kabur ini, dia hampir berteriak keras. Untungnya, dia bisa mengendalikan diri. Pada saat ini, hanya ada kegembiraan di hatinya. Suyin dan Kuyu memang ada di sini. Mereka bahkan menemukan bunga paramita dan menggunakannya untuk melarikan diri. Merasakan kegembiraan Mouji, Yisang hendak menanyainya ketika sebuah suara dingin terdengar, Yisang, siapa orang ini? Mouji menggigil. Dia bahkan tidak merasakan reak spasial apapun sebelum seseorang muncul di depannya. Bahkan saat Yisang muncul di depannya sebelumnya, dia dapat merasakan keinginan spiritualnya menyelidikinya. Lalu seberapa kuat orang ini sehingga dia tidak bisa merasakan fluktuasi apapun. Kali ini, dia masih seorang wanita. Dia berpakaian hijau dan penampilannya tidak kalah dengan Yisang. Bahkan, dari sudut pandang tertentu, dia tampak lebih mulia daripada Yisang. Biarawati bijak, saat Yisang melihat wanita berjubah hijau ini, suaranya dipenuhi kepanikan. Mouji tiba-tiba mengerti. Jadi wanita ini adalah biarawati bijak. Mouji tidak menggunakan keinginan spiritualnya untuk menyelidiki kultivasi wanita berjubah hijau ini. Wanita berjubah hijau ini memberinya perasaan bahwa kultivasinya bahkan lebih tinggi daripada Yisang. Saat wanita berjubah hijau itu berdiri di depannya, seolah-olah dia telah menyatu dengan seluruh ruang di sekitarnya. Dia sama sekali tidak menonjol. Hanya teknik mortal miliknya yang memiliki perasaan menyatu dengan semua makhluk hidup. Mungkinkah wanita berjubah hijau ini juga mengolah teknik mortal? Ini benar-benar mustahil. Saat ia berpikir bahwa hal itu tidak mungkin, kilatan petir menyambar pikiran Mouji. Ia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Wanita berjubah hijau ini tidak mengolah teknik mortal. Alasan mengapa dia bisa memancarkan aura yang tampaknya menyatu dengan miriat eksistensis adalah karena kultivasinya telah mencapai tingkat tertentu. Sejauh mana? Hanya orang bijak yang bisa menjelaskannya. Wanita berjubah hijau ini adalah seorang sage. Mouji menghirup udara dingin. Dia hanya bisa berharap agar dunia dewa tidak dihancurkan oleh wanita berjubah hijau ini. Dia adalah Liu Xing. Biksuni, mohon maafkan dia. Akulah yang berinisiatif untuk mencarinya. Suara Yisang dipenuhi rasa takut. Biarawati berjubah hijau itu mendesah, Yisang, kaulah orang yang paling dekat denganku. Kau telah lama berada di sisiku. Saya juga pernah mendengar tentang Liu Xing ini. Dia sama seperti Min Yuan. Mereka berdua adalah orang yang sombong dan angkuh. Saat mengatakan hal ini, Biarawati bijak berjubah hijau berhenti sejenak sebelum melanjutkan, mungkinkah kamu masih belum mengerti. Bencana itu telah berlalu. Masih ada satu bencana kiamat dunia lagi. Kalian juga harus tahu bahwa saat cataklisem tiba, mereka yang berada di bawah tahap sage semuanya adalah semut. Bencana akhir dunia akan menjadi kesempatanmu. Di bawah bencana akhir dunia, tidak akan ada lagi perbedaan antara orang bijak. Pada saat itu, tidak perlu lagi membicarakan tentang sage yang berubah menjadi abu. Bahkan jika sage masih ada, bencana akhir dunia dapat melahirkan sage ke-9. Anda sangat beruntung telah memperoleh buah dao sage. Selain itu, itu adalah dao yin dan yang. Selama seorang sage jatuh, atau selama dao surgawi terbalik, Anda akan menjadi orang terbaik yang dapat memanfaatkan cataklisem untuk melangkah ke tahap sage. Mengapa kamu begitu tergila-gila pada pria kotor? Mengapa kau menghancurkan daomu sendiri? Biarawati bijak, kau tahu aku memperoleh buah dao bijak, wajah Yi Sang dipenuhi ketakutan. Biarawati bijak berjubah hijau itu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Nada suaranya menjadi semakin tenang saat dia berkata, jika aku tidak tahu bahwa kamu memperoleh buah bijak dao, maka aku tidak akan menjadi seorang bijak. Nada suaranya dipenuhi kesedihan dan kekecewaan. Dia menunggu Yi Sang untuk memberikan buah sage dao yang tersisa padanya. Kemudian, dia akan mengembalikannya kepada Yi Sang. Apa yang dia butuhkan bukanlah buah sage dao milik Yi Sang, tetapi kesetiaan dan kepercayaan Yi Sang padanya. Namun, hari ini, Yi Sang menyerahkan buah sage dao yang tersisa kepada seorang pria kotor. Dia tidak mau memberikannya kepada biarawati sage. Hal ini membuatnya sangat kecewa. Maaf, aku, Yi Sang menundukkan kepalanya. Kegelisahan di hatinya adalah sesuatu yang hanya dia yang tahu. Jika dia tidak memakan buah dao sage miliknya, dia akan memberikannya kepada biarawati sage. Kemudian, dia akan memberikan buah satunya kepada Mouji. Kamu adalah Liu Xing. Tatapan mata biarawati bijak tertuju pada Mouji. Mouji yang awalnya dipenuhi rasa takut, kini menjadi tenang. Terlalu banyak hal yang tidak memuaskan dalam hidup. Dia mampu melangkah ke tahap raja dewa sebagai manusia biasa. Dibandingkan dengan bumi, hidupnya jauh lebih menarik. Sekalipun dia masih hidup di bumi, dia pasti sudah berubah menjadi abu. Kalau begitu, apa yang perlu ditakutkan? Terlebih lagi, dia sangat muak dengan biarawati bijak berjubah hijau ini. Apa maksudnya pria kotor? Bukankah kamu hanyalah benih yang ditinggalkan oleh seorang laki-laki? Kenyataannya, Mouji tidak tahu bahwa biarawati bijak ini sebenarnya bukanlah benih yang ditinggalkan oleh seorang pria. Mouji mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang, aku bukan Liu Xing. Hanya saja Daoyou Yi Sang salah mengira aku sebagai orang lain. Biarawati berjubah hijau itu tersentak. Jelas, dia terkejut dengan kata-kata Mouji. Kenyataannya, dia telah melihat Yi Sang memberikan buah sage dao kepada Mouji. Dalam pikirannya, Mouji seharusnya bersikap jual mahal. Dia tidak hanya ingin mendapatkan buah sage dao milik Yi Sang, dia juga ingin membuat Yi Sang merasa bahwa Mouji adalah pria sejati. Dia tidak menyangka Mouji akan menyangkal bahwa dia adalah Liu Xing di depannya. Bahkan meski dia bermain jual mahal, bukankah itu terlalu berlebihan? Kakak Liu Xing, Yi Sang mulai menangis lagi. Karena kamu bukan Liu Xing, maka kamu boleh pergi. Kata Biarawati bijak itu tiba-tiba. Hati Mouji dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menatap Biarawati bijak dengan tak percaya. Biarawati itu memintanya untuk pergi. Apakah ada hal yang baik seperti itu? Tidak. Setelah Yi Sang mengucapkan kata ini, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa berlutut di depan Biarawati sage. Mungkinkah kau tidak sanggup pergi? Nada bicara biksuni itu tenang. Namun, Mouji merasakan firasat buruk yang akan datang. Dia mengepalkan tinjunya ke arah Biarawati bijak dan berkata, Yi Sang adalah wanita yang baik. Aku harap kamu tidak akan menghukumnya terlalu keras. Pada saat ini, Mouji sudah tenang. Dia bisa merasakan niat membunuh yang kuat dari Biarawati bijak. Dia yakin bahwa Biarawati bijak tidak akan benar-benar melepaskannya. Biarawati itu hanya mempermainkannya. Biarawati itu akan menunggu sampai dia melarikan diri sampai batas tertentu sebelum menangkapnya dengan mudah. Akan tetapi, jika dia berani melepaskan Mouji, maka seorang sage pun akan lupa untuk menangkapnya. Mengapa? Apakah aku perlu kau mengajariku apa yang harus kulakukan? Biarawati bijakku ada di sini. Di masa mendatang, jika kamu merasa tidak puas, silakan berdiri di hadapanku dan katakan. Nada bicara Biarawati bijak itu dingin sekali. Baiklah. Jika kau membuatku marah, maka aku akan kembali untuk mengajarimu. Setelah mengucapkan kata, baiklah, sosok Mouji melintas dan dia pergi. Mouji tidak menggunakan teleportasi anginnya. Dia sudah berpengalaman dalam melarikan diri. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Biarawati bijak, aku mohon padamu. Jangan biarkan Liu Xing meninggalkanku. Yi Sang akhirnya berteriak. Baginya, berpisah dengan Liu Xing sama saja dengan membunuhnya. Biarawati bijak, yang wajahnya berubah pucat karena kata-kata Mouji, mengulurkan tangan untuk menarik Yi Sang. Dia menghela nafas dan berkata, Yi Sang, apakah menurutmu dia bisa menghilang dari keinginan spiritualku dengan sedikit kultivasi itu? Aku hanya ingin kamu tahu bahwa dia bahkan tidak peduli padamu. Jika aku tidak muncul, dia pasti sudah menghilang bersama buah sage dao milikmu. Biarawati bijak, aku mohon padamu, Yi Sang hanya tahu bagaimana cara memohon. Biarawati bijak mengerutkan alisnya. Nada suaranya sedikit kaku saat dia berkata, Yi Sang, jika kamu tidak percaya padaku, aku dapat menangkapnya kembali dan mencari jiwanya agar kamu dapat melihat dengan jelas. Tidak, teriak Yi Sang. 1099. Biarawati berjubah hijau tiba-tiba berhenti bicara. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Semut yang dibicarakannya telah menghilang. Ia menghilang tepat di bawah matanya. Bagaimana ini mungkin? Sang Biarawati bijak bergumam pada dirinya sendiri. Dengan kemampuannya, tidak peduli seberapa hebat kemampuan penyembunyian Mohuji, selama dia masih berada di gua pemakaman dewa, dia akan dapat menemukannya. Namun sekarang, Mohuji telah menghilang tanpa jejak tepat di depan matanya. Setelah Mohuji melarikan diri selama beberapa waktu, ia menggunakan teleportasi anginnya beberapa kali. Setelah itu, ia berubah menjadi batu di padang pasir kelabu. Di gurun Gobi yang tak terbatas ini, ada ratusan juta batu yang telah diubahnya. Teknik mortalnya saat ini dipadukan dengan seni suci transformasi embryonik. Batu-batu yang diubahnya memiliki aura yang sama dengan batu-batu di sekitarnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya sepetak abu-abu. Kecuali jika Biksuni bijak mengetahui bahwa dia adalah sebuah batu dan menggunakan kehendak spiritualnya untuk memindainya satu per satu. Atau mungkin Biarawati bijak itu ahli dalam transformasi roh surgawi dan mengetahui metodenya. Kalau tidak, meskipun Biarawati bijak itu seorang bijak, dia tidak akan bisa menemukan lokasi Mohuji. Terhadap seorang ahli seperti Biarawati bijak, Mohuji jelas tidak ingin bertemu dengannya untuk kedua kalinya. Meski dia tahu bahwa dirinya telah lolos dari kehendak spiritual Biksuni, dia tidak serta merta pergi. Dia mengeluarkan transformasi roh surgawi sekali lagi dan mulai mempelajari seni sakral lain dari transformasi roh surgawi, penyusutan bumi. Earth Rinking juga merupakan seni melarikan diri yang sakral. Itu tidak berarti bahwa teknik melarikan diri dari angin lebih rendah daripada Earth Rinking. Sebaliknya, itu karena teknik melarikan diri dari angin miliknya adalah seni suci yang ia ciptakan sendiri. Hingga saat ini, teknik melarikan diri dari angin miliknya telah mencapai kesuksesan besar. Dibandingkan dengan teknik lepas angin, penyusutan bumi punya kelebihan, ia bisa menghilang secara tiba-tiba. Kalau saja dia dapat menggabungkan Earth Rinking dengan Wind Escape teknik, teknik pelariannya akan menjadi semakin tak berbentuk dan tak berjejak. Setelah beberapa bulan, Mohuji akhirnya memahami dasar-dasar teknik penyusutan bumi. Baru kemudian ia dengan hati-hati memperluas saluran penyimpanan rohnya. Segalanya tenang dan Mohuji tidak merasakan bahaya apapun. Setelah memastikan tidak ada masalah, Mohuji berubah wujud dan melesat menuju pintu masuk tempat asalnya. Tidak peduli berapa banyak seni sakral yang dipelajarinya, tidak ada gunanya jika tingkat kultivasinya tidak meningkat. Dua pemakaman dewa bukan lagi tempat untuk berkultivasi. Sekarang, ia memiliki dua tempat untuk berkultivasi. Yang pertama adalah tanah peristirahatan dewa. Yang kedua adalah meninggalkan dua pemakaman dewa dan kembali ke dunia dewa. Menurut Yisang, biarawati bijak menjaga tanah peristirahatan para dewa. Jika dia pergi ke sana, dia akan langsung masuk ke dalam perangkap. Sekarang, Mohuji hanya bisa berdoa agar dirinya cukup kuat untuk kembali ke dunia dewa melalui pintu masuk. Mengenai bantuan Kun Yun, dia harus menunggu kultivasinya mencapai tingkat tinggi sebelum dia bisa membantu. Sekarang, dia bahkan tidak bisa melindungi hidupnya sendiri. Lagipula, selama biarawati bijak tidak dapat memasuki tanah peristirahatan para dewa, Kun Yun akan aman. Biarawati berjubah hijau jelas tidak menaruh perhatian pada semut seperti Mohuji. Meskipun Mohuji berhasil kabur di bawah hidungnya, dia tidak terlalu peduli padanya. Di alam semesta yang luas ini, ada berbagai macam tipu daya. Jika kehendak spiritualnya terkunci pada Mohuji, tidak peduli berapa banyak trik yang dimiliki Mohuji, dia tidak akan bisa melarikan diri. Bagi Sagenun berjubah hijau, membuka tanah peristirahatan para dewa merupakan hal yang paling penting. Saat itu, Sage Min Yuan palsu menggunakan sikap arogannya untuk mendapatkan kepercayaan dari banyak dewa bertahta. Sebelum bencana tiba, para ahli dewa bertahta itu menyerahkan harta karun terbaik mereka kepada Min Yuan untuk diamankan. Dapat dikatakan bahwa Min Yuan adalah sage palsu yang bahkan lebih kaya dari para sage. Tungku langit dan bumi yang legendaris, panci Tao Tai, dan pelat waktu semuanya berada di tanah peristirahatan para dewa. Asal dia bisa masuk ke tanah peristirahatan para dewa dan menemukan Min Yuan, lalu kenapa kalau sampai terjadi bencana kiamat dunia? Mohuji sangat berhati-hati. Ditambah dengan seni suci penyusut bumi miliknya, dia baru tiba di pintu masuk gua pemakaman dewa setelah beberapa bulan. Pintu masuk hitam itu masih ada. Sama seperti bagaimana kehendak spiritual Mohuji dapat masuk, kehendak spiritual Mohuji juga tidak dapat memindai keluar. Mohuji langsung menggunakan teleportasi anginnya untuk memasuki gua pemakaman dewa. Dia sangat jelas bahwa lautan kesadarannya tidak dapat meluas. Untungnya, selain keinginan spiritual lautan kesadarannya, Mohuji masih memiliki keinginan spiritual saluran penyimpanan rohnya. Mohuji hanya berhasil menggunakan teleportasi anginnya beberapa meter sebelum dia tidak dapat bergerak lebih jauh. Jika dia tidak memiliki saluran penyimpanan roh, dia pasti sudah dikirim kembali ke gua pemakaman dewa. Jika dia tidak meninggalkan gua pemakaman dewa, cepat atau lambat dia akan mati di tangan biarawati bijak itu. Pada saat ini, Mohuji tidak lagi memiliki keraguan. Dia langsung mengeluarkan tungku langit dan bumi miliknya. Tungku itu melayang di atas kepala Mohuji. Mohuji segera merasakan bahwa hukum ruang di sekitarnya telah melemah. Kun Yun memang tidak berbohong padanya. Dari kelihatannya, meskipun dia hanya di God King level 3, selama dia memiliki saluran penyimpanan roh dan tungku langit dan bumi, dia masih akan dapat meninggalkan gua pemakaman dewa. Mohuji tahu bahwa lorong di gua pemakaman dewa ini sangat panjang. Dia dengan marah memperluas kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya sambil meningkatkan kecepatannya. Yang membuat Mohuji lega adalah karena dia tidak merasakan ancaman apapun dari biarawati bijak itu sepanjang perjalanan. Pada bulan pertama, Mohuji masih sedikit berhati-hati. Setelah sebulan, Mohuji mulai menyempurnakan pedang Kun Wu. Sayangnya, Mohuji tidak dapat menggunakan pelat waktu saat dia sedang naik dengan cepat. Jika tidak, Mohuji menduga bahwa dia akan mampu menyempurnakan pedang Kun Wu dan Jimat Sagedao. Mohuji sudah bersiap untuk memurnikan pedang Kun Wu. Dulu ketika ia pertama kali mencoba menyempurnakan pedang Kun Wu, ia hampir memeras lautan kesadarannya hingga kering. Pada akhirnya, ia hanya berhasil menyempurnakan seutas niat pedang. Selama percobaan kedua ini, kemauan spiritual Mohuji tidak tertahan sama sekali saat ia menyerbu ke dalam pedang Kun Wu. Memang, sama seperti yang pertama kali. Ketika kehendak spiritual Mohuji masuk ke segel berikutnya, seolah-olah gerbang yang lebih besar telah terbuka. Kekuatan gerbang ini tampaknya menyedot setengah dari keinginan spiritual Mohuji sekaligus. Dibandingkan dengan saat pertama kali dia memurnikan pedang Kun Wu, kali ini tidak semenarik saat pertama kali, tetapi jauh lebih sulit daripada saat pertama kali. Pedang Kun Wu bagaikan lubang tanpa dasar saat menyerbu ke lautan kesadaran Mohuji. Mohuji yakin bahwa jika dia tidak melangkah ke alam Raja Dewa Level 6 dan Danau Ungu di lautan kesadarannya tidak sedalam sebelumnya, dia pasti sudah terhisap kering lagi. Penghisapan ini berlangsung selama tiga bulan penuh. Tepat saat Mohuji hampir mencapai batasnya, pedang Kun Wu mengeluarkan teriakan kegembiraan yang jelas. Setelah itu, pedang Kun Wu berwarna abu-abu melayang di depan Mohuji. Dibandingkan dengan saat pertama kali ia menyempurnakan pedang Kun Wu, pedang Kun Wu ini kurang tajam. Mohuji menutup matanya dan dapat merasakan kekuatan yang melonjak dalam pedang Kun Wu. Ada niat membunuh yang tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi. Mohuji menduga bahwa pedang ini bahkan dapat merobek alam dewa. Jika pedang ini digunakan melawan biarawati bijak, Mohuji bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Namun, Mohuji segera menggelengkan kepalanya. Terlepas dari apa yang akan dilakukan biarawati bijak, dia yakin bahwa dia hanya bisa menyerangnya sekali. Ada kemungkinan besar bahwa dia tidak akan bisa menyerangnya sama sekali. Mohuji tidak yakin berapa banyak untayan niat membunuh yang ada di pedang Kun Wu. Namun, dia telah menyempurnakan dua untayan niat membunuh. Jika dia ingin terus menyempurnakannya, kultifasinya saat ini masih belum cukup. Setelah memegang pedang Kun Wu, Mohuji meningkatkan kecepatannya. Setahun berlalu, mata Mohuji berbinar. Setelah itu, dia menyerbu keluar dan mendarat di luar gua pemakaman dewa. Ini adalah lembah pemakaman dewa. Saat semangat spiritual Mohuji terpancar, dia tahu bahwa dia telah kembali ke alam dewa. Hukum dunia dewa sudah lengkap dan tidak ada kerusakan. Hal ini membuat Mohuji bisa bernapas lega. Bagaimanapun, alam dewa adalah tempat di mana ia memiliki pijakan. Jika alam dewa hancur, maka ia hanya bisa pergi ke alam abadi. Terlebih lagi, hukum dunia abadi tidak mengizinkannya berkultifasi. Berbalik untuk melihat lubang besar di gua pemakaman dewa, Mohuji benar-benar ingin memasang segel di sini agar wanita berjubah hijau itu tidak bisa muncul. Akan tetapi, dia sangat jelas bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Sekalipun dia tidak dapat menghentikan wanita berjubah hijau itu kembali ke alam dewa, Mohuji tetap memutuskan untuk melakukan sesuatu. Setelah memastikan tidak ada seorang pun di sekitar, Mohuji mengumpulkan semua energi elementalnya. Kedua tangannya membentuk segel tangan yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk jejak tangan yang besar. Aura kehancuran yang mengerikan menyapu seluruh ruang. Bahkan Mohuji sedikit takut akan hal itu. Dia ingin menggunakan seni penghancuran besar untuk menghancurkan lubang di gua pemakaman dewa. Bahkan jika dia tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya, setidaknya dia dapat mencegah wanita berjubah hijau itu kembali ke alam dewa. Namun, energi kehancuran ini membuatnya merasa bahwa tindakannya sedikit gegabuh. Kultifasi Mohuji terbatas. Setelah menggunakan seni penghancuran besar, dia sama sekali tidak mampu menghentikan perkembangan seni suci ini. Dia hanya dapat secara tidak sadar menarik kembali keinginan spiritual dan energi unsurnya untuk mengurangi dampak buruk dari seni penghancuran besar. Ledakan. Suara yang menggetarkan langit dan bumi menggetarkan seluruh ruang. Meskipun seni penghancuran besar Mohuji hanya dangkal, energi penghancur yang mengerikan ini masih menyebar keluar. Gemuruh. Ruang angkasa runtuh dan hukum menjadi tidak stabil. Suara gemuruh runtuhnya bangunan terdengar terus-menerus. Lembah pemakaman dewa yang awalnya datar bagaikan sepotong tahu yang dihancurkan oleh palu berat. Bangunan itu terus runtuh dan menghilang bersama ruang di sekitarnya. Mohuji buru-buru mundur. Ia merasa jika ia tidak mundur, ia akan tersapu oleh seni penghancuran besar ini. Hal ini membuat Mohuji semakin takut. Jika roda kehidupan dan kematian dikatakan memiliki jejak-jejak kehendak Liu Xing, maka seni penghancuran besar yang belum lengkap ini adalah seni sakral yang mengerikan yang bahkan tidak dapat dikendalikannya. Untungnya, hukum dunia dewa telah dipulihkan dan langit dan bumi menjadi stabil. Kultifasinya juga terbatas, dia masih di tahap Raja Dewa Menengah. Kalau tidak, seberapa mengerikankah jejak tangan seni penghancuran besarnya? Suara gemuruh terus terdengar. Mohuji hanya bisa menyaksikan lembah pemakaman dewa dilahap oleh hukum ruang. Setelah itu, perlahan-lahan menghilang. Itu seperti tabrakan lempeng-lempeng planet. Lempeng-lempeng di tengahnya terkompresi menjadi ketiadaan. Sungguh mengesankan, Mohuji bergumam pada dirinya sendiri setelah mundur dari area penghancuran seni penghancuran besar. Dulu saat dia berada di gua pemakaman dewa, dia juga menggunakan seni penghancuran besar. Saat itu, kultifasinya belum sekuat sekarang. Selain itu, dia baru saja menguasai seni penghancuran besar. Terlebih lagi, dia berada di kekosongan gua pemakaman dewa. Jadi, itu tidak terlalu mengejutkan seperti sekarang. 1100 Apakah itu Wuji? Suara yang familiar terdengar dari kejauhan. Mo Wuji, yang terpana oleh seni penghancuran besar, segera mengamati orang itu. Hatinya langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Senior Chang. Mo Wuji bergegas menyambutnya. Dia sangat menghormati Chang Zhengxing. Dia tidak hanya belajar banyak hal dari Chang Zhengxing, dia bahkan merasakan kemurahan hati seorang senior alam dewa sejati dari Chang Zhengxing. Chang Zhengxing jelas sangat senang melihat Mo Wuji. Dia melihat dengan rasa ingin tahu ke ruang yang kacau di depannya dan reruntuhan lembah pemakaman dewa. Apa yang terjadi? Mo Wuji berkata dengan canggung, aku baru saja memperoleh pencerahan tentang seni sakral dan mencobanya di sini. Aku tidak menyangka seni sakral ini begitu kejam. Seni sakral ini menghancurkan seluruh dataran lembah pemakaman dewa dalam sekali tebas. Lembah pemakaman dewa dulunya adalah sebuah lembah. Sebelum Mo Wuji mengeksekusi seni penghancuran besar, tempat ini hanya bisa dianggap sebagai dataran. Sekarang, bahkan dataran pun tak ada lagi. Kau menghancurkan lembah pemakaman dewa dengan satu seni sakral. Chang Zhengxing menatap Mo Wuji dengan kaget. Meskipun dia berhasil melangkah ke lingkaran besar panggung dewa persatuan karena pemulihan dunia dewa, dia mungkin tidak dapat menghancurkan lembah pemakaman dewa bahkan jika dia menggunakan puluhan seni sakral di sini. Tanpa menunggu jawaban Mo Wuji, Chang Zhengxing bertanya, seni sakral apa itu? Mo Wuji tidak menyembunyikan apapun dari Chang Zhengxing, itu adalah seni penghancuran besar. Aku memperolehnya dari jurang penciptaan ketika alam dewa sedang dipulihkan. Chang Zhengxing tertegun. Setelah beberapa saat, dia berkata, untungnya, kamu memperoleh seni penghancuran besar ini. Jika ras dewa memperolehnya, ras lain di alam dewa akan berada dalam bahaya. Saat itu, ras dewa mengandalkan seni kutukan kecil untuk dengan mudah membunuh million weight. Chang Zhengxing tanpa sadar menghentikan dirinya sendiri. Bahkan jika seni penghancuran besar tidak jatuh ke tangan ras dewa, alam dewa tidak akan memiliki banyak harapan. Senior Chang, mungkinkah terjadi sesuatu? Mo Uji hanya perlu melihat sekilas ekspresi Chang Zhengxing yang sedikit kecewa untuk mengetahui bahwa Chang Zhengxing ingin mengatakan sesuatu. Chang Zhengxing menganggup dan mendesah, saya sangat senang bisa melihat Anda di sini. Sayangnya, dunia dewa baru saja dipulihkan dan akan segera dihancurkan. Ai, jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan memulihkan dunia dewa. Dibandingkan dengan Mo Uji, Chang Zhengxing, Blazing Heaven, Clear Rize dan kawan-kawan memiliki perasaan yang lebih dalam terhadap dunia dewa. Mereka telah tinggal di sini selama puluhan ribu tahun, dan tempat ini adalah rumah mereka. Mungkinkah senior mengacu pada biarawati bijak berjubah hijau yang datang ke dunia dewa dan ingin menghancurkannya? Iya, bunga paramita di atas Akademi Pembelajaran Nirvana tiba-tiba tumbuh dengan cepat. Hukum paramita memungkinkan para ahli dengan dewa bertahta untuk memasuki alam dewa. Eh, Wujie, bagaimana kamu tahu bahwa biarawati bijak berjubah hijau memasuki alam dewa? Karena Chang Zhengxing khawatir tentang dunia dewa, dia secara tidak sadar menyadari bahwa ada masalah dengan kata-kata Mouji. Mouji tidak menyembunyikan apapun saat dia menceritakan kepada Chang Zhengxing semua yang terjadi di gua pemakaman dewa. Bukan hanya itu saja, dia bahkan mengatakan kepada Chang Zhengxing bahwa alasan dia ingin mengeksekusi seni penghancuran besar di sini adalah untuk menjebak biarawati bijak berjubah hijau di gua pemakaman dewa. Ah, Chang Zhengxing tidak dapat bereaksi terhadap berita yang sangat menyenangkan ini. Setelah beberapa saat, dia meraih Mouji dan berkata dengan gembira, Bagus sekali, bagus sekali. Setelah itu, tanpa menunggu Mouji bertanya apapun, dia langsung menceritakan kepada Mouji tentang bagaimana dia dan Singmu menghancurkan bunga paramita. Pada saat yang sama, dia juga menceritakan kepada Mouji tentang bagaimana biarawati bijak berjubah hijau membunuh ratusan ribu kultifator benua dewa hanya dengan lambayan tangannya. Wanita itu punya niat membunuh yang besar. Hati Mouji dipenuhi dengan rasa takut yang tak kunjung hilang. Jika wanita ini tidak ceroboh dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri, bagaimana mungkin dia bisa lolos dari tangan wanita jahat itu. Nada bicara Chang Zhengxing menjadi jauh lebih santai, untungnya, kamu menghalangi wanita itu di gua pemakaman dewa. Kalau tidak, dunia dewa akan dilucuti nasib dan saluran dunianya oleh wanita itu. Mouji menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Senior Chang, aku telah menghancurkan lembah pemakaman dewa. Orang biasa mungkin tidak bisa keluar, tetapi wanita itu bukanlah orang biasa. Dia adalah seorang sage. Lagi pula, alasan mengapa dia tidak keluar adalah karena aku curiga dia lebih peduli dengan tanah peristirahatan para dewa. Mouji menjelaskan tanah peristirahatan para dewa dan tahta dewa kepada Chang Zhengxing. Chang Zhengxing juga tahu tentang tahta dewa, tetapi dia tidak sejelas Mouji. Setelah mendengar perkataan Mouji, Chang Zhengxing akhirnya mengerti bahwa bagi para ahli yang memiliki tahta dewa, penghancuran dunia dewa semudah menginjak sebidang tanah. Dari apa yang kulihat, jika aku tidak berhasil mencapai tahap kuasa sage, dunia dewa milikku akan berada di bawah kekuasaannya. Chang Zhengxing mendesah. Mouji menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior Chang, bahkan jika aku berhasil mencapai tahap kuasa sage, aku masih akan berada di bawah kekuasaannya. Wanita itu jelas bukan seseorang yang bisa dihadapi oleh seorang kuasa sage. Bagaimana menurutmu? Chang Zhengxing tahu bahwa Mouji bukanlah seorang kultifator biasa. Terlebih lagi, Mouji telah mengolah seni penghancuran besar dan menghancurkan pintu keluar yang digunakan wanita itu. Chang Zhengxing sebenarnya mulai menaruh beberapa harapan pada Mouji. Mungkin suatu hari, Mouji benar-benar mampu menyelesaikan krisis dunia dewa. Mouji mengepalkan tangannya dan berkata, Senior Chang, Junior baru saja akan mencarimu. Aku punya sesuatu yang butuh bantuan senior. Chang Zhengxing tidak ragu untuk berkata, bicaralah. Selama aku, Chang Zhengxing, bisa melakukannya. Mouji berkata, dulu ketika saya masih di Akademi Pembelajaran Nirvana, Akademi Pembelajaran Nirvana mengadakan kompetisi untuk mendapatkan sumber daya. Saat itu, kompetisi ini diadakan di planet tanpa pemilik. Bolehkah saya meminta Senior Chang untuk memberitahu Junior lokasi planet tanpa pemilik itu? Junior siap pergi ke planet itu dan berkultivasi selama beberapa waktu. Mouji awalnya ingin mencari tempat untuk berkultivasi. Jika dia tidak bertemu Chang Zhengxing, dia akan mencari tempat terpencil untuk berkultivasi. Sekarang setelah dia melihat Chang Zhengxing, dia tentu ingin bertanya tentang lokasi planet tanpa pemilik itu. Planet tanpa pemilik itu berisi sejumlah besar energi spiritual dewa purba. Kultivasi Mouji tidak hanya meningkat pesat, dia bahkan memperoleh bambu surgawi es ekstrim. Akhirnya, dia menggunakan bambu surgawi es ekstrim untuk menukarkannya dengan pelat waktu. Yang lebih penting, Kun Yun tahu bahwa ada harta karun bermutu tinggi di planet tanpa pemilik itu. Harta karun ini begitu kuat sehingga Kun Yun bahkan tidak menaruh bambu surgawi es ekstrim di dalam hatinya. Selain ingin meningkatkan kultivasinya ke tahap dewa kesatuan sesegera mungkin, Mouji juga ingin melihat apa sebenarnya harta karun ini. Ketika Chang Zhengxing mendengar kata-kata Mouji, dia tidak ragu untuk mengeluarkan bola kristal dan memberikannya kepada Mouji. Wuji, bola kristal ini berisi lokasi planet tanpa pemilik itu. Juga, kamu harus berhati-hati terhadap Xingmu. Sebelumnya, orang ini menyakitimu dan hampir membuatmu mati. Namun, belum lama ini, dia menyelamatkan hidupku. Bunga paramita juga dihancurkan oleh kami berdua. Karena itu, aku tidak bermaksud bertengkar dengannya. Terima kasih banyak, senior. Junior mengerti. Mouji menerima bola kristal itu dan mengucapkan terima kasih kepada Chang Zhengxing sekali lagi. Chang Zhengxing tersenyum tipis dan menyerahkan kotak biok kepada Mouji, ini untukmu. Mouji menerima kotak biok itu dengan ragu dan menatap Chang Zhengxing. Dia menunggu Chang Zhengxing menjelaskan. Chang Zhengxing menunjuk ke kotak biok dan berkata, ada beberapa pecahan bunga paramita di dalamnya. Saat itu, Xingmu dan aku menghancurkan sepotong bunga paramita itu. Aku dengan santai mengumpulkan pecahan-pecahan ini. Kemudian ku dengar bahwa perempuan berjubah hijau itu sedang terburu-buru hendak pergi ke suatu tempat, maka ia tidak meneruskan perkara pecahan itu. Namun, saya yakin pecahan-pecahan ini berguna. Setelah wanita itu selesai dengan urusannya, dia harus ingat untuk mencari pecahan-pecahan ini. Biara wati bijak terbentuk dari bunga teratai merah. Meskipun tingkat kultifasinya tinggi dan pemahamannya terhadap teknik kultifasi tak tertandingi, dia tidak secerdas Chang Zhengxing dan yang lainnya. Dalam hal kebijaksanaan, dia tidak lebih baik dari Chang Zhengxing dan orang tua lainnya. Alasan mengapa dia mampu melangkah ke tahap sage, selain karena takdir, adalah karena faktor eksternal. Dapat dikatakan bahwa di antara delapan orang bijak, dialah yang memiliki rencana terburuk. Selain itu, dia juga sangat sombong. Mouji menerima kotak biok itu dengan perasaan senang. Ia buru-buru berkata, Terima kasih banyak, senior. Benda ini sangat berguna bagiku. Benda ini tentu saja berguna bagi Mouji. Selama dia memiliki pecahan bunga paramita, dia tidak hanya akan dapat menemukan lokasi kuyu dan suin, dia juga akan dapat merasakan lokasi biarawati bijak. Itu bagus. Chang Zhengxing terkekeh. Sejak mendengar Mouji menghancurkan pintu keluar yang digunakan biarawati bijak, suasana hatinya membaik secara signifikan. Mouji mengambil sebuah cincin penyimpanan dan sebuah vas biok dan menyerahkannya kepada Chang Zhengxing. Senior Chang, saya tidak punya apa-apa lagi. Saya hanya punya beberapa urat spiritual dewa dan sebuah vas berisi nafas hongmeng. Saya tidak yakin kalau hal-hal ini akan berguna bagi terobosan senior ke tahap kuasosage. Napas hongmeng. Berguna, berguna. Cepat simpan. Aura benda ini dapat dengan mudah dideteksi oleh orang lain. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Chang Zhengxing sudah bisa merasakan nafas hongmeng saat dia berkata dengan cemas. Mouji tersenyum tipis, senior, saya masih menyimpan banyak barang-barang ini. Dengan kekuatanku saat ini, selain wanita itu, aku tidak takut ada orang lain yang berniat jahat padaku. Bagus, bagus. Chang Zhengxing tahu bahwa ini bukan saatnya untuk berdebat dengan Mouji. Dia buru-buru mengambil nafas hongmeng dan mengirimkannya ke dunianya. Terima kasih telah menonton!